Budi dan Okta sedang siap-siap di pagi hari. Siapa di antara mereka yang tidak hidup sendiri? Okta sedang menyikat gigi, tapi ada satu sikat gigi lagi di kamar mandi. Ini mungkin milik orang lain, jadi aku yakin sepenuhnya kalau Okta tidak hidup sendiri. Sekarang, lihatlah foto-foto Imran dan Harun ini. Salah satu dari mereka tinggal bersama istrinya. Apa kamu tahu siapa itu? Ada sepasang sepatu hak tinggi dan gaun di lemari pakaian Imran. Dia mungkin sudah menikah. Coba deh, lihat kamar Lina dan Evie. Salah satu dari mereka punya adik kecil yang berbagi kamar dengannya. Apa kamu tahu siapa dia? Ada tempat tidur susun di kamar Lina. Aku yakin dia punya saudara. Oke, salah satu dari cowok ini punya kucing. Apa kamu tahu yang mana? Yang di sebelah kanan. Lihat bagian bawah wallpapernya deh. Ada bekas cakaran tuh. Sekarang, aku akan tunjukkan beberapa gambar satu per satu. Tugasmu adalah menemukan hal yang aneh dalam gambar tersebut. Siap? Ini yang pertama. Mataharinya bersinar terik, tapi untahnya tidak punya bayangan. Ini yang berikutnya. Apa yang salah di sini? Lihatlah bendera di bagian atas bangunan dan pohon di dekatnya. Tampaknya angin bertiup ke arah yang berbeda. Ini mustahil kan? Yang satu ini cukup mudah. Bagaimana menurutmu? Pantulan di cermin salah tuh. Perhatikan detail-detail kecilnya. Apa yang salah? Bus kolahnya tidak punya pintu. Ada yang tidak beres dengan gambar ini. Kira-kira apa ya? Lihat jamnya. Ini kan musim dingin. Mana ada matahari tenggelam di jam segitu. Mira sedang jalan-jalan di hutan dan tersesat. Untungnya dia menemukan rumah penyihir. Dia pun masuk untuk meminta pertolongan. Sang penyihir dan kucingnya kedatangan tamu. Rupanya cucu sang penyihir sedang berkunjung. Si cucu pernah dengar kalau Mira jago memecahkan teka-teki. Jadi dia juga punya teka-teki untuk gadis itu. Si cucu mengambil sebuah kaos dan membuat dua lubang. Pertanyaannya, sekarang ada berapa banyak lubang di kaos ini? 8. Berhubung ada dua lubang yang dibuat. Jadinya ada dua lubang di setiap sisinya. Totalnya 4 plus ada dua lubang untuk lengan. Satu untuk kepala dan satu di bagian bawah. Setiap hari kerja, Dina makan apel selama perjalanan ke kantor. Suatu kali, dia melihat ada wanita yang menjual bunga. Wanita itu memberi buket bunga kepada seorang pria, lalu bilang, Roti lapis tuna. Keesokan harinya, dia berkata yogurt kepada orang yang lain. Pada hari ketiga, telur. Dina penasaran dan mengampiri wanita itu untuk membeli bunga. Wanita itu berkata, Apel. Debak deh, apa kemampuan aneh wanita itu? Wanita itu selalu tahu apa yang terakhir dimakan oleh pelanggannya. Simon naksir anak baru di kelasnya. Akhirnya Simon berhasil jalan dengan anak baru itu. Supaya cewek itu terkesan, Simon bilang kalau dia pernah menjalani program rahasia berupa pelatihan khusus. Kemudian dia datang ke bulan. Simon bahkan punya foto buktinya lho. Cewek itu melihat fotonya, tapi gak percaya. Kenapa? Dalam foto itu, Simon memang berdiri di bulan. Tapi kok, ada bulan lain di belakangnya? Ini kan gak mungkin. Simon mungkin punya keterampilan Photoshop yang keren. Tapi dia pasti kurang teliti. Seorang wanita tua yang kaya dan terkenal, Nyonya Wicaksana tinggal sendirian selama bertahun-tahun. Dia punya satu kebiasaan unik. Setiap kali ada orang yang membunyikan bel pintu, dia tidak akan membuka pintu tanpa mengenakan mantel dan topinya terlebih dulu. Bisakah kamu tebak kenapa? Nyonya Wicaksana tidak akan tahu siapa yang datang sampai dia membuka pintu. Jika dia menyukai tamunya, dia akan bilang kalau dia baru saja pulang dan mempersilahkan masuk. Jika dia tidak menyukai orang itu dan tidak ingin menghabiskan waktu bersamanya, dia akan bilang kalau dia mau pergi. Nyonya Iren menyukai musik, jadi dia mengirim putrinya Gina ke sekolah musik. Nyonya Iren membuat gadis itu berlatih setiap hari. Suatu kali, Nyonya Iren harus bertugas keluar kota selama dua minggu dan dia meminta Gina untuk berlatih setiap hari. Dan gadis itu setuju. Ketika Nyonya Iren kembali dua minggu kemudian, dia menyadari Gina tidak berlatih. Bagaimana dia bisa tahu? Pianonya berdebu, artinya sudah lama Gina tidak membukanya. Sekelompok alien dari galaksi lain menemukan planet bumi dan memutuskan untuk mempelajari manusia. Ongpat dari mereka berubah menjadi manusia dan pergi ke planet kita untuk menjelajah. Tapi makhluk luar angkasa ini tidak cukup berhasil berpura-pura menjadi manusia. Coba lihat semua foto ini dan tebak mana aliennya. Ini foto yang pertama. Apa kamu bisa melihat sesuatu yang aneh? Kulit orang ini berwarna biru. Dia pasti alien. Yang ini lebih sulit. Apa kamu lihat manusia palsu di sini? Hawa musim dingin pasti membeku. Tapi orang ini cuma pakai celana pendek. Itu pasti kemampuan non-manusia yang bisa menoleransi suhu dingin. Bagaimana dengan yang satu ini? Coba perhatikan baik-baik apa yang dimakan orang ini. Kayaknya bukan makanan manusia ya. Oke, bagaimana dengan yang satu ini? Apakah kamu sadar kalau yang satu ini punya enam jari? Pasti dia! Ibu Maria punya tiga anak perempuan yang tidak diizinkan untuk berada di luar rumah setelah jam 8 malam. Wanita itu sedang bekerja ketika tetangganya menelpon dan berkata dia telah melihat salah satu putrinya di mal. Ibu Maria segera menelpon ketiga putrinya itu. Mia bilang dia bermain bulu tangkis di halaman. Nina mengatakan dia belajar bareng teman-temannya lewat internet. Dan Tina mengatakan kalau dia main game komputer. Siapa yang berbohong? Mia! Dia tidak bisa bermain bulu tangkis sendirian. Berhubung semua saudaranya sibuk, mereka tidak bisa bermain dengannya. Aku punya teman namanya Anna. Ibunya adalah orang paling unik yang pernah aku kenal. Rambutnya hijau, pakai rok dengan legging, dan punya rakun sebagai peliharaan. Dia juga punya tiga anak perempuan. Nama putri sulungnya adalah Rabu. Nama putri tengahnya adalah Kamis. Apa kamu bisa menebak nama putri bungsunya? Itu kan ibunya Anna. Jadi nama putri ketiganya ya Anna. Di hari pertama kuliah, Ruby hilang. Pak detektif punya tiga tersangka. Bu Astuti, sang rektor. Bapak Aryo, petugas kebersihan. Dan Betty, sahabat Ruby. Bu Astuti bilang kalau dia harus memeriksa laporan tengah semester. Dan tidak meninggalkan kantornya. Bapak Aryo mengatakan kalau dia tidak melihat gadis itu. Betty berkilah kalau mereka sempat menghabiskan sepanjang hari bersama di kampus. Tapi kemudian, Ruby pulang ke rumah. Siapa yang berbohong? Pasti rektornya, Bu Astuti. Ini kan masih hari pertama kuliah. Jadi nggak mungkin sudah ada laporan tengah semester. Dela dan Ayu selalu berkata jujur. Tapi pada hari ulang tahun mereka, mereka selalu berbohong. Hari ini tanggal 3 September. Dan teman mereka, Ahmad, bertanya kepada mereka kapan ulang tahun mereka. Dela menjawab, kemarin kok. Ayu bilang, besok. Keesokan harinya, Ahmad mengajukan pertanyaan yang sama kepada mereka. Tetapi jawaban mereka tidak berubah. Kapan sebenarnya ulang tahun gadis-gadis itu? Keduanya berbohong di salah satu hari tersebut. Jadi dua hari ini pasti hari ulang tahun mereka. Dela bilang kemarin dua kali. Jadi ulang tahunnya pasti tanggal 3 September. Keesokan harinya, dia mengatakan yang sebenarnya. Tanggal 4 September adalah hari ulang tahun Ayu. Dia mengatakan yang sebenarnya pada hari pertama. Kemudian berbohong pada hari ulang tahunnya. Hana dan Susan menyeberang sembarangan tuh. Hana sambil mendengarkan musik. Dan Susan sambil memainkan ponselnya. Siapa yang dalam bahaya? Susan. Dia menyeberang jalan di tikungan. Ada mobil mendekatinya. Dan pengemudinya mungkin tidak punya waktu untuk mengeram. Sarah dan Dina ingin pergi ke pesta. Tapi orang tua mereka sedang menghukum keduanya. Sarah memutuskan untuk pergi lewat pintu belakang. Dan Dina ingin menyelinap keluar lewat jendela kamarnya. Siapa yang tidak akan bisa datang ke pesta? Mungkin Dina, ayahnya duduk di samping jendela membaca buku. Mungkin ayahnya itu akan melihatnya menyelinap keluar. Christina dan Ria ingin belajar berenang. Christina pergi ke danau dekat rumahnya. Dan Ria pergi ke laut bersama teman-temannya. Siapa yang berada dalam bahaya yang lebih besar? Christina. Dia pergi sendirian dan tidak ada orang di sekitar untuk menyelamatkannya jika terjadi sesuatu. Nadia akan memberi hadiah sepeda baru untuk adiknya. Berhubung ini kejutan. Jadi Nadia mengunci sepedanya di kamarnya dan pergi bekerja. Saat dia kembali, sepeda itu nggak ada di sana. Dia menyadari seseorang di keluarganya pasti ada yang mengerjainya. Adiknya bilang dia tidak melihat apa-apa. Ayahnya berkilah. Dia melihat sepeda saat berjalan melewati kamar Nadia. Tapi dia terburu-buru untuk pergi bekerja. Ibunya bilang dia menghabiskan hari di lantai bawah membuat kue. Siapa yang mengerjain Nadia? Pasti ayahnya. Nadia kan mengunci kamarnya. Jadi dia pasti tidak bisa melihat sepeda kecuali masuk ke dalamnya. Di suatu dunia sihir, ada dua kota yang dihubungkan oleh jembatan. Kota di tepi kiri sungai dijaga ketat dan tidak ada yang bisa masuk atau meninggalkannya tanpa izin tertulis. Ellie ditawan di kota ini, dia berhasil melarikan diri dan harus sampai ke sisi lain sungai. Butuh 10 menit untuk menyeberang jembatan, tapi penjaga keluar dari posnya setiap 5 menit. Lantas, bagaimana Ellie bisa menyeberang? Ellie harus meninggalkan kota ini ketika penjaga kembali ke posnya. 5 menit kemudian, dia harus berbalik dan berjalan kembali ke arah penjaga. Ketika dia mendekati penjaganya, dia akan berpikir Ellie mencoba masuk. Tapi karena Ellie tidak akan memiliki izin, dia akan mengirimnya kembali ke kota di tepi sungai yang lain. Perusahaan Pak Wildan mengalami masalah keuangan. Suatu hari, dia menghubungi polisi karena kantornya disatroni maling. Mereka menggasak semua uang di berangkas saya, Pak. Polisi yang bertugas langsung menginterogasi, Anda tahu dari mana kalau pelakunya lebih dari satu orang? Berangkasnya pasti terlalu berat lah, Pak, kalau cuma dibawa sama satu orang. Setelah mendengar jawabannya, polisi tahu kalau Pak Wildan berbohong. Kok bisa gitu? Kalau berangkasnya memang berat, pasti sudah ada bekasnya di karpet, kan? Setelah ada perampokan bank, polisi nemu tas berisi uang di tengah taman. Tas itu tergeletak di sela-sela tanaman kaktus. Di sekitar situ ada tiga tersangka dan polisi langsung tahu perampoknya. Memangnya siapa? Cowok yang di sebelah kiri. Di tubuhnya terdapat goresan bekas kaktus, tuh. Polisi mencurigai Dora telah terlibat dalam aksi penyelundupan berlian antar negara. Tapi mereka nggak punya bukti. Maka, detektif Tito segera turun tangan. Dia membuntuti cewek itu untuk mencari bukti-bukti. Suatu hari, dia melihat Dora memasuki sebuah rumah. Tapi saat dia keluar lagi, Dora nggak bawa berlian. Dia pasti sudah menaruhnya di dalam rumah. Kok detektif Tito bisa tahu sih? Soal sepatu Dora bisa dilepas, dia pasti ngumpetin berliannya di dalam situ. Lihat gambarnya baik-baik ya. Menurutmu, mamanya yang mana? Wanita yang di kanan pasti manusia. Ekspresi mukanya kelihatan kalau lagi nahan nafas. Tapi anak ini kelihatan biasa-biasa aja tuh. Ekspresinya terlihat santuy dan nggak megap-megap. Berarti mamanya ikan duyung ini. Detektif Martin sedang membelikan tunangannya cincin berlian. Tapi tiba-tiba cowok bertopeng hitam ini memasuki toko perhiasan. Dia memaksa semua pengunjung untuk tiarap, kemudian menggasak uang dan perhiasan yang paling mahal. Detektif Martin sempat melihat cowok itu naik motor merah, lalu kabur. Si detektif langsung memacu mobilnya agar bisa mengejar cowok itu. Waduh, ada persimpangan tuh. Harus lewat mana coba? Tapi kemudian ada mobil yang datang dari arah berlawanan. Anda lihat pengendara motor merah di sekitar sini? Si pengemudi menyahut. Enggak kok pak, yang saya lihat cuma mobil konvertible silver. Tak lama kemudian, mobil abu-abu muncul dari sisi kiri. Pengendaranya cewek dan dia bilang kalau dia nggak lihat motor merah. Tapi saya lihat ada sepeda kuning dan romongan pesepeda pak. Lalu pria yang datang dari sisi kanan bilang kalau dia cuma lihat truk biru besar. Di mana pencuri itu ngumpet? Di truk biru, motornya cuma muat dimasukkan ke truk itu. Sebuah museum terkenal menggelar pameran berlian unik. Seluruh areanya dijaga ketat selama 24 jam. Dan cuma ada 10 orang yang diperbolehkan masuk ke ruangan khusus itu. Setelah salah satu dari mereka pergi, alarm di situ mulai berbunyi. Petugas pun segera masuk dan melihat cowok ini. Setelah melakukan pemeriksaan, mereka cuma menemukan beberapa lembar uang, korek api, sebotol soda, kamera, dan ponsel di dalam tasnya. Yah, mana cukup bukti. Terpaksa deh dia harus dilepaskan. Tapi keesokan harinya, mereka ngumumin kalau berlian itu telah dicuri. Gimana ceritanya? Berliannya ditukar dulu dengan yang palsu, kemudian dia ngumpetin berlian yang asli di dalam botol soda. Pengusaha tajir melintir Bapak Rudy Lesmana lagi butuh banget bantuan asistennya. Tapi si asisten masih liburan di area pedesaan. Pada hari Rabu, Pak Rudy sudah mengiriminya surat agar dia balik ke kota secepatnya. Padahal sekarang sudah hari minggu lho, tapi si asisten belum juga kelihatan batang hidungnya. Wah, 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 pasti minta disusul tuh. Sesampainya di lokasi, Pak Rudy melihat si asisten sedang berkemas. Maaf Pak Rudy, surat Bapak baru saya baca kemarin. Ini juga saya lagi siap-siap mau pulang. Jelasnya, kamu dipecat! Saya nggak butuh asisten pembohong kayak kamu. Bilang aja kalau liburanmu kurang lama. Lho, kenapa Pak Rudy malah bilang begitu? Kalender di atas meja memperlihatkan hari Senin tanggal 4 November. Di hari Minggu kan kantor pos libur. Si asisten pasti bohong. Terjadi perampokan bank di kota X, detektif segera mendatangi tersangka utamanya. Saya nggak enak badan seminggu ini, Pak. Malahan 3 hari ini nggak keluar rumah. Stok makanan saya juga masih cukup karena kulkas saya penuh. Kalau nggak percaya, lihat aja sendiri, kata si tersangka sambil membuka kulkasnya. Tapi detektif tahu kalau dia berbohong. Memangnya si detektif tahu dari mana? Roti di meja kelihatan masih baru. Plus, kalau dia nggak keluar rumah selama 3 hari, isi kulkasnya pasti sudah berkurang dong. Seorang seniman rela merogoh koceknya cuma untuk beli lukisan yang nilainya nggak seberapa. Iya, dia udah tahu semuanya. Dia juga jujur dan nggak mau macem-macem. Tapi kenapa dia masih beli lukisannya? Meski harga lukisannya nggak seberapa, bingkainya bernilai seni tinggi dan mahal. Setelah berulang kali terjadi kejahatan, polisi akhirnya mendatangi si tersangka utama. Dia tinggal di pedesaan dan sesampainya di sana, petugas nggak melihat siapa-siapa. Mereka pun menggeledah tempat itu, termasuk lotengnya yang berantakan. Lalu mereka menunggu sampai si pemilik rumah pulang. Dan salah satu polisi pergi untuk beli air minum. Saat kembali, dia memberi tahu rekannya untuk pulang aja. Kenapa? Jendela loteng ditutup saat polisi pertama datang. Tapi sekarang terbuka. Penjahat itu bersembunyi di loteng dan kabur lewat jendela. Dua orang berdiri di dekat sungai. Mereka ingin pergi keseberang. Tapi perahu itu cuma bisa mengangkut satu orang. Anehnya, mereka berhasil menyeberangi sungai itu. Gimana caranya? Mereka berada di tepi sungai yang berseberangan. Detektif Adam datang ke taman untuk makan siang sambil berjemur. Tapi dia malah melihat tiga pria yang berlarian di sekitar air mancur. Mereka berteriak, Pencuri! Tangkap pencuri itu! Detektif itu bingung. Siapa pencuri yang sebenarnya? Itu sebabnya dia cuma diam. Setelah beberapa saat, Keduanya saling mendekat. Detektif Adam langsung tahu pencurinya. Apa kamu juga tahu? Kalau pria ketiga itu adalah pencuri, Pria kedua cuma perlu balik badan untuk menangkapnya. Begitupun pria kedua, Berarti pria pertamalah pencurinya. Gimana caramu memasukkan apel ke dalam botol kaca Tanpa memotongnya atau memecahkan kacanya? Letakkan apel di dahan pohon saat masih kecil. Lalu tunggu sampai apelnya tumbuh di dalam botol. Scott, seorang pencuri terkenal, pulang suatu malam. Sehari sebelumnya, Dia mencuri beberapa lukisan mahal dari rumah Pak Smith. Dia sedang di ruang keluarga saat sadar beberapa polisi mendatangi rumahnya. Scott memberi arahan kepada istrinya, Lalu keluar lewat pintu belakang. Saat polisi mengetuk pintu, Istri Scott memberitahu mereka, Suami saya sudah seminggu ini belum pulang. Sebenarnya dia harusnya pulang hari ini. Pada saat itu, Scott masuk ke rumah. Dia memeluk istrinya seolah-olah mereka sudah lama tak bertemu. Tapi polisi nggak percaya sama mereka. Kenapa? Lihat anjingnya. Jika pemiliknya sudah seminggu tak pulang, Anjing itu pasti akan melompat bahagia dan girang. Tapi hewan itu baru melihat Scott beberapa menit lalu Dan tidak terlalu antusias. Jika hujan pada tengah malam, Kamu bisa ngira-ngira nggak nih? Kalau 72 jam lagi langitnya akan cerah? Enggak lah, 72 jam lagi sudah pasti malam hari. Detektif Lee dipanggil ke kafe keluarga kecil. Pemiliknya bercerita, Aku pergi ke dapur beberapa menit saja. Tapi saat kembali, Aku melihat semua uang dari kasir sudah dicuri. Pada saat itu, Hanya ada tiga pengunjung di kafe, Semuanya wanita. Saat detektif bertanya kepada mereka, Siapa yang mengambil uang itu? Mereka berkata, Dia pelakunya. Wanita pertama menambahkan, Pemiliknya teman saya, Pak. Bagaimana mungkin aku melakukan ini kepadanya? Wanita kedua berkata, Aku melihat keluar jendela sambil minum kopi. Saya nggak lihat ada yang aneh, deh. Lalu wanita ketiga berkata, Ngapain juga saya nyuri-nyuri? Hmm, siapa ya yang nyuri uangnya? Detektif Lee langsung tahu Bahwa pencurinya adalah wanita kedua. Pertama, Dua wanita lain menunjuknya. Kedua, Dia mengatakan bahwa wanita pertama mencuri uang itu. Tapi jika dia benar-benar melihat keluar jendela, Bagaimana dia bisa tahu? Saat kebakaran, Sebuah bank dirampok. Satpam memberitahu polisi, Bahwa dia ingin menyelamatkan sekantong uang. Tapi dia harus berjongkok, Untuk mengikat tali sepatunya, Tepat di depan pintu darurat. Pada saat itu, Pintu terbuka dan membentur kepalanya. Saat dia sadar, Uang itu hilang. Kenapa satpamnya malah ditangkap? Semua pintu darurat dibuka keluar. Seorang wanita muda memiliki jumlah saudara lelaki dan saudara perempuan yang sama, Tapi masing-masing saudara lelakinya memiliki dua kali saudara lelaki lebih sedikit daripada saudara perempuan. Jadi mereka berapa bersaudara? Ada empat perempuan dan tiga lelaki di keluarga itu. Bu Harso menghubungi polisi karena rumahnya telah dibobol. Sesampainya di TKP, Petugas menemukan wanita itu terikat di kursi. Saat diinterogasi, Dia bilang ada cowok bertopeng hitam telah memasuki rumahnya. Lalu mengikatnya sampai dia nggak bisa gerak. Cowok itu menggasak semua tabungannya, Kemudian kabur. Tapi anehnya, Polisi nggak percaya dengan keterangan Bu Harso. Mereka malah menduduhnya atas laporan palsu. Kenapa? Kalau tangannya memang nggak bisa bergerak, Kok dia bisa menghubungi polisi? Hari ini Hilda berulang tahun. Kedua orang tuanya sudah menyiapkan kado spesial, Tapi dia perlu nyari kadonya sampai ketemu. Sebagai petunjuk, Mereka memberinya catatan begini. Di mana dia harus nyari kadonya itu? Tulisannya kayak nggak bisa dibaca ya. Itu sih karena suku katanya digeser. Kalau urutannya bener, Kalimatnya bisa dibaca kok. Nah kan, Hilda langsung dapat petunjuknya. Hadiahmu ada di lantai bawah. Cindy bilang ke mamanya kalau dia akan ikut kem olahraga bersama teman-temannya. Karena sudah hafal dengan tabiat anak ceweknya ini, Bu Stefani langsung tahu kalau dia berbohong. Pasti Cindy mau pacaran dengan cowoknya tuh. Tapi kemudian, Bu Stefani tetap mengizinkannya dan membantu menyiapkan barang bawaannya. Setelah kembali dari kem, Cindy marah-marah karena mamanya lupa memasukkan sikat gigi ke dalam tasnya. Bu Stefani langsung tahu kalau Cindy nggak pergi ke ke kem olahraga. Gimana caranya? Saat menyiapkan barang-barang Cindy, Bu Stefani menyelipkan sikat giginya di bawah baju senamnya. Kalau Cindy memang pergi ke kem olahraga, dia pasti sudah nemu sikat gigi itu di dalam tasnya kan? Tapi dia nggak nemu sikat itu. Jadi, tasnya cuma dibawa-bawa aja. Amati baik-baik para pengunjungnya ya. Salah satu dari mereka nyolong semangka. Kamu tahu yang mana? Pasti cowok yang di sebelah kanan. Bola sepak yang dipegangnya kok kelihatan berat banget ya. Pasti semangkanya udah dimasukin ke situ tuh. Miftah sedang berekspedisi menuju Antartika. Dia harus mengirimi foto perjalanannya ke Pak Bos sebagai bukti. Miftah mengiakan saja dengan mengiriminya foto setiap hari. Tapi setelah dia kembali dari ekspedisi itu, si Bos malah memecatnya. Coba deh amati lagi foto-foto ini. Nanti kamu juga paham kenapa Pak Bos jadi marah dengan Miftah. Dia dikirim ke Antartika, tapi di beberapa fotonya ada pohon palemnya. Pantesan! Si Bos tahu tuh kalau fotonya cuma editan. Ternyata Miftah nggak pergi ke Antartika. Ada seorang kakek-kakek berpenglihatan rabun. Dia hidup bersama Mahmud anaknya. Suatu hari, dia sedang layah-layah di kursi saat anaknya menyiapkan makan malam. Tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Mahmud pun langsung menuju ke kamar, lalu melihat kaca jendelanya sudah pecah berkeping-keping. Papanya cuma bilang jendelanya telah dilempari batu oleh orang asing bermata hitam dan berambut gelap. Setelah kacanya pecah, orang itu langsung kabur. Tapi Mahmud nggak percaya dengan cerita papanya itu. Kenapa? Lelaki tua itu berpenglihatan rabun. Saat kejadian, dia juga nggak pakai kaca mata. Jadi dia nggak akan bisa melihat pelakunya dengan jelas, apalagi rambut dan matanya. Selvi sedang dalam perjalanan bisnis bersama suaminya. Tapi malam harinya, dia kurang enak badan dan tiba-tiba pingsan. Beberapa jam setelah sadar, Selvi sudah nggak ingat lagi dengan kejadian sebelumnya. Di depannya ada dua cowok yang ngaku-ngaku jadi suaminya. Duh, gimana nih? Dia juga nggak tahu suaminya yang mana. Apa kamu bisa membantunya? Masih ingat kan? Tadi mereka dalam perjalanan bisnis. Udah pasti pakaiannya juga necis dong. Cowok yang berhudi ini kelihatan terlalu kasual. Pasti suami selfie cowok yang pakai setelan jas ini. Susana juga lupa dengan suaminya. Coba deh, bantuin dia untuk nginget-nginget yang mana suaminya. Pasti cowok ini, dia pakai cincin. Kalau cowok satunya sih masih lajang. Hari ini, Pak Joni dan Bukarin mau menjemput anaknya Evie di rumah sakit. Coba tebak, mana nih di antara pasien ini yang bernama Evie? Haaah, pasti dia nih. Pak Joni dan Bukarin kan orang tuanya Evie. Lagian, Evie kan nama cewek. Di antara semua pasien di situ, cuma dia yang cewek. Aduh, lagi-lagi si Ismi kesasar di tengah hutan tuh. Setelah muter-muter seharian, dia sampai di rumah. Siapa lagi kalau bukan si penyihir? Dia mengelus koceng barbar yang menyambutnya. Ngobrol basah-basi dengan si penyihir. Lalu meminta si penyihir untuk menunjukkan jalan pulang. Rupanya, si penyihir sedang mengikuti kejuaraan matematika tingkat dunia persihiran. Dia pengen banget jadi juaranya agar bisa mengantongi gelar sebagai penyihir tercerdas di dunia. Tapi ada satu soal terakhir yang nggak bisa dia pecahkan. Kalau Ismi bisa memecahkannya, si penyihir akan membantunya pulang. Tapi kalau gagal, Ismi harus tinggal bersamanya seumur hidup. Jadi soalnya begini. Buatlah tiga kotak yang sama, cuma dengan memindahkan tiga batang korek. Tito menantang teman-temannya untuk menebak password tiga digit angka di laptopnya. Masing-masing mulai menebak ada yang bilang 357, 902, 907, dan 954. Semua tebakan mereka memang salah, tapi salah satu angkanya sudah benar. Urutannya juga sudah sesuai. Memangnya apa sih passwordnya? Karena cuma ada satu digit angka yang benar, angka sembilan nggak mungkin berada di urutan pertama. Berarti, tebakan tiga orang ini salah. Sebagai satu-satunya alternatif, angka tiga berada di urutan pertama. Tapi urutan kedua dan ketiga nggak mungkin berangka lima dan tujuh. Karena urutan kedua nggak mungkin berangka lima. Yang memungkinkan hanyalah nol. Nah, di sini ada dua orang yang tebakan digit keduanya benar. Berarti angka ketiganya empat. Bukan dua ya, karena nanti malah akan ada dua tebakan angka yang benar. Nol sama dua. Bukan itu. Jadi passwordnya adalah 304. Untuk mengerjakan tugas, sejumlah murid dibagi menjadi dua tim. Tom, Sam, dan Bob berada di tim kuning. Esti, Erna, dan Widi masuk ke tim ungu. Kalau ngikutin pola yang sama, Lucky berada di tim mana nih? Nama-nama di tim kuning cuma terdiri dari satu suku kata. Nah, kalau tim ungu agak beda nih. Para anggotanya punya nama dengan dua suku kata. Lucky juga terdiri dari dua suku kata kan? Jadi, dia masuk ke tim ungu. Ali terjebak di rumah tua. Di depannya ada tiga pintu keluar dan semuanya kelihatan membahayakan. Di balik pintu pertama, ada kaca pembesar yang akan langsung membakarnya saat terkena matahari. Di balik pintu kedua, ada ruang kecil penuh dengan gas beracun. Sedangkan di belakang pintu ketiga, ada singa marah. Gimana Ali bisa lolos dari situ? Dia perlu menunggu sampai malam. Setelah mataharinya tenggelam, dia bisa keluar melalui pintu pertama. Ini Ira dan teman-temannya. Ada Marco, Gani, Joko, dan Wisnu. Pacar Ira mana ya? Bisa ketebak sih? Pasti Joko. Tatonya sama Antu. Duh, malam ini hujannya awet banget. Dilan sedang dalam perjalanan pulang melewati haltebus. Rupanya, ada tiga orang yang sedang menunggu di situ. Seorang nenek-nenek yang lagi sakit. Dokter baik hati yang sudah nyembuhin banyak pasien. Dan Rina, cewek inceran Dilan selama dua tahun ini. Tapi di mobilnya cuma ada satu kursi penumpang. Dilan perlu ngapain ya? Menyerahkan kunci mobilnya ke si dokter. Biar dia bisa mengantar wanita tua itu ke rumah sakit. Lalu Dilan bisa tetap di haltebus itu bersama cewek pujaan hatinya. Asik! Candra, Andi, Ade, dan Aril saling berkerabat. Tapi di antara keempat orang ini, cuma satu yang jenis kelaminya paling beda. Jadi begini petunjuknya. Satu, kemungkinan Aril adalah kakak laki-laki atau anak perempuan dari Candra. Dua, adik perempuan Aril kemungkinan Andi atau Ade. Tiga, putra sematawayang Ade bisa saja Candra atau Andi. Kira-kira siapa ya yang jenis kelaminya paling beda sendiri? Kalau Aril putri sematawayangnya Candra, berarti Aril nggak punya saudara perempuan. Maka, Aril adalah kakak laki-laki dari Candra. Kalau Andi kakak perempuan dari Aril, berarti Andi perempuan dong. Padahal menurut pernyataan nomor tiga, Candra adalah putra sematawayang Ade, sedangkan Aril kakak laki-lakinya Candra. Hmm, malah saling kontradik sih. Nah, Ade ternyata adik perempuan dari Aril. Dia perempuan. Candra, Aril, dan Ade saling bersaudara, sedangkan Andi adalah putra sematawayangnya Ade. Mirza lagi asik nonton TV saat polisi datang membawa surat perintah penggeledahan. Bank di pusat kota telah kerampokan dan petugas meletapkan Mirza sebagai tersangka utamanya. Cowok itu menyangkal belum keluar rumah sama sekali. Mana dia tahu kan? Meski mereka gak menemukan uangnya sebagai barang bukti, polisi tetap menahan Mirza. Kenapa? Katanya belum keluar rumah. Tapi coba deh, bandingin tanggal di kalender dan nota belanjaannya. Sama kan? Berarti dia sudah keluar rumah tuh buat belanja. Udahlah, jangan bohong segala mas bro. Detektif Umar Harun menyetap cowok yang lagi keluar toko baju. Menurut keterangan dari asisten toko, Anda sudah nyuri sejumlah sarung tangan mahal. Ini kan punya sayap, Pak. Malahan, udah lama banget belinya. Tapi detektif Umar tahu kalau dia berbohong. Gimana bisa? Sarung tangannya gak akan bisa kepake lah. Kan gak saling berpasangan. Detektif Umar terbangun di pagi buta karena dapet telepon masuk. Rumah saya kemalingan, kata Pak Hari. Sesampainya di lokasi, si detektif mendengarkan semua kronologinya. Selama saya pergi bisnis, rumah ini dijagain sama Adam, tetangga saya. Mendengar namanya disebut-sebut, Adam menyahut. Kemarin memang saya sempat dengar bunyi berisik di rumah Pak Hari. Lalu, saya nyoba ngintip dari jendela buat mastiin karena hawanya sangat dingin. Jendelanya ngembun, jadi saya tiup aja permukaannya sambil ngeliat kondisi di dalam rumah. Ternyata udah berantakan banget. Jadi saya langsung telpon Pak Hari. Lalu detektif Umar menanggapi, di mana Anda menyembunyikan barang curian Anda itu? Hmm, gimana detektif Umar bisa tahu kalau Adam bersalah? Istri dari pengusaha kaya menghilang dari hotel tempatnya nginep. Detektif Umar harus memberi tahu dan menginterogasi suaminya. Si detektif kemudian menemui pria itu di pulau pribadinya. Saya sudah di sini selama dua bulan kok. Malahan, saya juga udah minta keluarga dan para staff saya agar jangan mengusik saya dulu karena saya sedang nulis buku. Dan selama beberapa minggu ini saya nulis terus dari pagi buta sampai larut malam. Malah nggak pernah keluar dari kabin ini. Detektif Umar langsung tahu kalau dia berbohong. Caranya? Di meja kerjanya cuma ada buku tulis tebal dan pulpen. Kalau dia sudah nulis selama itu, tinta pulpennya pasti sudah lama habislah. Pak Dilan lagi menjual vas langka dan cantik. Ada vas mahal di rak tokonya. Suatu hari, Pak Dilan menelpon polisi. Saat mereka tiba, kepala si pemilik toko di perban dan tokonya berantakan. Orang ini membobol toko saya dan nyolong uang. Dan vas termahal saya. Lalu dia memukul kepala saya sampai pingsan. Detektif Umar tahu kalau Pak Dilan berbohong demi mendapatkan uang asuransi. Gimana dia bisa tahu? Meskipun sebagian vasnya ada di lantai, kondisinya masih utuh. Kalau vasnya benar-benar jatuh, seharusnya sih sudah pecah. Janet memanggil polisi. Saat saya menyeberang jalan, ada mobil yang hampir menabrak saya. Saat jatuh, kepala saya terbentur. Setelah polisi tiba di TKP, Janet menunjukkan mobil yang hampir menabraknya. Ngakunya sih gitu. Tapi sepengemudi menyangkal tuduhan Janet. Kemudian detektif Umar minta Janet untuk tenang. Sebetulnya, bukan mobil itu yang harus mereka cari. Kok detektif Umar bisa tahu? Hujan turun saat Janet menyeberang jalan, tapi di bawah mobil itu kering. Artinya, mobil itu sudah parkir lama sekali di situ dan nggak mungkin nabrak Janet. Coba lihat kedua blogger ini deh. Keduanya sangat populer. Mereka juga punya jumlah like yang sama. Tapi ada yang salah deh. Dengan salah satu dari mereka, dia pasti nyembunyiin sesuatu. Memangnya apa yang dia sembunyiin? Cewek yang di sebelah kanan mungkin lagi nyoba irit ya. Logo di tasnya kelihatan mirip Chanel, tapi di bawahnya tertulis Gucci. Detektif Umar sedang ada di kereta. Dia berjumpa dengan penumpang lain yang ceria. Mereka ngobrol dan hahahi bareng saat keretanya memasuki terowongan. Semuanya jadi gelap gulita selama beberapa saat. Setelah keretanya keluar dari terowongan, salah satu penumpang, Ella, berteriak. Bros berlianku ilang! Semua penumpang mulai gelisah dan saling pandang. Tiba-tiba detektif Umar berkata, Saya tahu pelakunya kok, kan saya lihat sendiri. Gimana dia bisa melihatnya? Salah satu penumpang memakai arloji dengan jarum yang nyala. Saat dia menggerakkan tangannya untuk mengambil bros itu, Umar melihatnya. Cuacanya ngebul banget saat Johnny taruhan dengan teman-temannya. Cowok itu bilang kalau air yang diproduksi oleh beda perusahaan punya rasa yang berlainan. Saat itu, mereka sedang bersantui Ria di taman milik teman Johnny, sambil minum air mineral dan sari lemon. Tutup mataku, biar aku bisa icip dua air botol yang ada di meja. Satunya lagi ada di dapur dan mereknya beda. Aku pasti bisa tahu bedanya kok. Lalu dia membuktikan ucapannya. Teman-teman Johnny sudah siap membayar kekalahan mereka, tapi detektif Umar yang juga ada di situ menyela. Kamu curang Johnny, katanya. Kenapa detektif Umar bilang gitu? Saat itu kan sangat panas. Jadi, gak heran kalau air yang ada di luar jauh lebih hangat dari air yang dibawa dari dapur. Rara memanggil polisi di suatu pagi buta. Saat mereka tiba, dia menceritakan alasannya memanggil polisi. Aku bekerja di museum. Kemarin, aku membawa pulang beberapa buku kuno karena aku mau menelitinya. Tapi, tiba-tiba mati listrik. Aku nyalakan lilin dan terus bekerja. Kemudian ada yang memecat bel depan. Saat aku buka pintu, ada orang yang memakai topeng hitam memukul kepalaku. Saat aku bangun, semua bukunya sudah hilang. Detektif Umar menahan wanita itu karena sudah membuat laporan palsu. Kenapa? Kalau listrik mati, bel listrik di rumah itu tidak akan berfungsi. Detektif Umar sedang menyusuri tepi danau saat dia mendengar ada orang yang berteriak. Rupanya ada wanita muda yang tenggelam. Umar segera melepaskan sepatu dan menaruh tas ranselnya di tanah, lalu melompat ke dalam air. Untung sekali dia tidak terlambat. Saat Umar menarik wanita itu, dia melihat ada orang yang berdiri di samping barang-barangnya. Sayangnya aku tak bisa berenang. Tapi, aku jagain barang-barangmu saja ya, kata orang itu. Terus kenapa kamu ngoprek-ngoprek tasku? Tanya Umar. Bagaimana dia tahu kalau orang itu membuka tas ranselnya? Saat Umar menjatuhkan tasnya ke tanah, risletingnya ada di sebelah kiri, tapi sekarang ada di sebelah kanan. Detektif Umar mendapati penyelundup hendak ke luar negeri lewat bandara udara terbesar di kota itu. Umar tiba di bandara dan menahan tiga tersangka. Perhatikan ketiga orang itu dan tebak siapa penyelundupnya. Penumpang yang ketiga. Kopernya penuh dengan barang yang acak, sepatu wanita, beberapa karpet, celana jeans kotor, wik, plus saat kopernya ditutup kelihatan jauh lebih besar saat dibuka. Sobat detektif Umar, Jaka, mengalami cedera lutut saat bermain frisbee. Dokter meminta Jaka untuk beristirahat di rumah, tapi dia tidak diizinkan untuk bangun dari tempat tidur. Umar juga ada di sana, dan dia berjanji pada dokter kalau dia akan menjaga sobatnya itu. Tapi suatu ketika, Umar harus pergi selama beberapa jam. Jadi, dia meminta saudara perempuannya, Sarah, untuk menjaga Jaka. Saat Umar kembali, Sarah memberitahu kalau Jaka menuruti instruksinya dan tidur sepanjang hari. Tapi, saat Umar memasuki kamar Jaka, dia tahu kalau sobatnya itu telah bangun. Kok Umar bisa tahu? Jaka memindahkan lampu tidurnya dari meja ke nakas dan menyalakannya. Adik detektif Umar, Sarah, menikah dengan Malik, atlet sepeda profesional. Pada suatu hari, Umar datang mengunjungi mereka dan menyadari kalau semua orang sangat gugup. Rupanya Malik akan menghadapi turnamen bersepeda yang menantang. Aku berjanji akan membawa karangan bunga yang diberikan untuk pemenangnya, kata Malik. Empat jam kemudian, Malik memang benar kembali dengan membawa bunga. Tapi, Umar yakin kalau Malik tidak memenangkan pertandingan itu. Kok bisa? Bunga itu sebenarnya dari Taman Sahara. Detektif Umar sedang berkendara di jalur pegunungan yang berbahaya. Tiba-tiba, dia menginjak rem. Dia melihat ada pria yang duduk di pinggir jalan menangis. Rupanya pria itu tidak berhasil mengontrol mobilnya dan mobilnya slip keluar dari jalan dan pria itu terlempar dari jendela. Saat ini, mobilnya yang sangat mahal tidak bisa diperbaiki. Apa Anda bisa menjadi saksi saat saya menyiapkan dokumen untuk perusahaan asuransi? Umar setuju, tapi meminta pria itu untuk menunjukkan apa yang ada di dalam mobil itu. Si pria perlente itu mengeluarkan kunci mobil dari sakunya dan membuka kunci mobil yang rusak itu. Saya tidak mau ikut andil dalam penimpuan ini, kata detektif Umar. Kenapa detektif Umar menganggap pria itu berbohong? Kalau si pria terlempar dari mobil itu, kuncinya pasti masih menempel di lubang starternya. Teman detektif Umar, Hana, menghubunginya dan meminta pria itu datang ke rumah temannya itu. Hana bilang ini berkaitan dengan suaminya Martin. Martin bilang kepadaku kalau dia harus pergi dalam perjalanan bisnis ke penggunuan. Dia tidak ingin pergi ke sana karena dia sebal dengan cuaca dingin. Tapi dia terpaksa pergi. Saat Martin tiba di sana, dia mengirimiku foto dari kamar hotelnya. Aku merasa ada yang salah dengan foto ini. Tapi apa ya? Umar tidak perlu melihat dua kali foto itu dan langsung tahu kalau Martin memang berbohong kepada istrinya. Bagaimana dia mengetahuinya? Ada pohon palem di luar jendela. Pohon ini tak mungkin tumbuh di tempat dingin. Wah, akhirnya bisa liburan juga. Kamu langsung beli tiket ke Pulau Indah yang pastinya bakal menyenangkan. Helikopter sudah siap mengantarmu ke lokasi, tapi waktu santaimu akan sangat terbatas karena kamu perlu mecahin sejumlah teka-teki sambil berlipur. Jangan lupa lihat skormu di akhir video ya. Tenang aja, kamu masih bisa bersenang-senang sepanjang hari. Teka-teki pelik memang perlu konsentrasi dan perhatian, tapi kali ini kamu bisa memecahkannya sambil bersantui. Selamat mencoba! Sesampainya di Pulau Tujuanmu, kamu langsung datang ke pesta pantai agar bisa menikmati terik matahari, ombak laut, dan hamparan pasir putih. Tapi saat kamu mau ngedance sambil nanteng minuman, musiknya tiba-tiba mati. Kamu pun langsung menanyai DJ Pesta. Ada yang nyopot kabel speakernya tuh! Balasnya, kamu langsung berjalan kebalik panggung untuk ngecek, kemudian melihat lima kabel warna-warni. Dua di antaranya perlu ditanjepin ke speaker. Kira-kira kabel yang mana aja ya? Ayo, buruan jawab dong biar pestanya bisa dilanjut. Kabel yang warnanya merah dan hijau. Di sudut kiri masing-masing speaker, ada kode warnanya tuh. Asik! Pestanya udah bisa dilanjutin. Karena capek dan kelaperan, kamu masuk ke restoran. Lalu, kamu ngambil dua sandwich dari buffet besar yang tersedia. Setelah menyantap makan siang lezatmu, kamu pengen buah segar sebagai pencuci mulut. Di atas meja, terhidang pisang, apel, nanas, dan kiwi. Sebagian dari buah ini udah gak seger. Memangnya buah apa sih dan kenapa bisa begitu? Ketiga jenis buah lainnya tinggal sedikit tuh. Tapi kiwinya masih sisa banyak. Para pengunjung ogah ngambil karena buahnya udah gak seger. Setelah makan siang, kamu berjalan menuju pantai. Tapi kakimu kepanasan saat ngincik bulir pasirnya. Wah, berarti perlu pakai sepatu tuh. Di dekatmu terlihat sejumlah orang yang lagi asik main foli pantai. Karena pengen ikut main, kamu langsung mendekati mereka. Loh kok pantainya tiba-tiba kosong? Yang barusan itu Fata Morgana atau merekanya aja sih yang buru-buru ngacir? Menurutmu yang mana? Itu cuma Fata Morgana aja kok. Karena di pasirnya gak ada jejak kaki. Mataharinya semakin terik dan kamu masuk ke hutan biar bisa segera berteduh. Saat melewati tanah lapang, kamu melihat sejumlah orang sedang duduk bersilah. Oh, ada meditasi tuh. Karena memejamkan mata, mereka gak tahu kamu ada di situ. Dan perlahan kamu mendekat untuk ikut bermeditasi. Tapi kok ada yang aneh ya? Memangnya kenapa? Mereka gak cuma duduk santui, tapi posisinya melayang-layang di atas tanah. Duh, maluk apaan sih nih? Saking takutnya, kamu segera lari tunggang-langgang dari situ. Setelah menembus rerimbunan hutan, kamu sampai di persimpangan tiga jalan. Jalan pertama dipenuhi pecahan kaca, jalan kedua ditumbuhi tanaman berduri, dan jalan ketiga dilapisi bara panas. Jadi, jalan mana yang perlu kamu lewati? bebas aja. Bebas aja! Ketiganya bisa kamu lewati kok. Tadi saat di pantai, kamu sudah pakai sepatu kan? Di tengah pulau, ada rumah besar bergaya klasik. Atapnya hancur dan jendelanya pecah-pecah. Tapi dari dalam bangunan, terdengar sayup-sayup suara musik. Kamu segera masuk untuk ngecek langsung dan rupanya, orang-orang berjas hujan ini lagi dansa dengan iringan musik tekno. Saat mendekati kerumunan itu, kamu bisa melihat taring panjang yang mencuat dari mulut mereka. Dan, mereka langsung menengok ke arahmu dengan tatapan nyeremin. Nyalimu seketika ciut. Tapi kemudian, kamu tahu kalau mereka cuma nyamar menjadi vampir. Yang pakai taring palsu, plus jas hujan sebagai propertinya. Kok kamu bisa tahu sih kalau mereka bukan vampir? Atap rumah itu hancur dan sinar matahari bisa menerobos masuk. Vampir pasti langsung ngacir lah saat ada sinar matahari begitu. Asyik, kamu bisa ngelanjutin dansanya. Tapi kok, hawanya makin ngeri ya. Mereka emang bukan vampir sih, tapi juga bukan manusia. Hmm, kenapa bisa gitu? Di dindingnya terpasang cermin dan di situ cuma ada bayanganmu. Buruan dong, lari dari situ. Kabur ke hutan aja. Kawanan berpati terbang di hadapanmu dan dari kejauhan terdengar suara manusia. Setelah menyusuri belukar, kamu sampai di sebuah upacara pernikahan. Para tamu duduk rapi di kursinya masing-masing. Mempelai pria, wanita, dan kerabat terdekatnya berdiri di atas altar. Semuanya kelihatan biasa-biasa aja, kan? Tapi salah satu di antara mereka rupanya alien. Kamu tahu yang mana? Si mempelai wanita. Perhatiin tangannya deh. Masa ada tiga? Untung aja kamu bisa mengatasi takutmu. Setelah upacara, pesta langsung digelar. Dan kamu berbaur dengan para tamu sambil menikmati hidangan yang tersaji. Kemudian ada pria tua yang mulai berpidato. Katanya, dia punya hadiah untuk si pengantin baru yang isinya ramuan mujarab biar bisa awet muda. Ramuan ini juga tercampur di semua minuman. Tentu saja para tamu langsung berebut mengambil minuman itu. Ada yang minum dua gelas sekaligus, ada yang bolak-balik mengambil lima gelas, dan ada juga yang meneguk satu gelas sekaligus. Dari sekian banyak tamu, wanita tua ini menikmati minumannya pelan-pelan dan dia langsung berubah jadi awet muda. kok minumannya bisa ngefek ke dia sih? Padahal nggak ngefek sama sekali tuh untuk tamu yang lain. Ramuan itu tercampur di es batu, dan esnya lama-lama akan cair karena dia cuma minum pelan-pelan. Oke, saatnya meninggalkan pesta dan melanjutkan perjalananmu keliling pulau. Di hadapanmu ada terowongan yang diberi peringatan. Awas, ada hantunya! Sepasang cowok-cewek ini mendekatimu, kemudian ngajak kamu untuk ngecek langsung di dalam terowongan. Kalau ngeceknya bareng-bareng kan jadi nggak serem. Saat kalian memasuki terowongan, si cewek berjalan di tengah. Kondisi di dalam sangat dingin dan licin, suasananya juga sangat hening. Langkah kalian makin mendekati ujung terowongan. dan akhirnya kalian berhasil keluar. Bu, ngerih juga ya! Ucapmu. Kemudian si cewek menyaut, untung aku ada di tengah. Lalu si cowok menimpali, iya sama, aku juga nggak takut. Waduh, berarti tadi memang ada hantu dong di dalam terowongan. Kamu tahu kenapa? di antara tiga orang yang berlari di terowongan, cuma salah satunya yang ada di tengah, yaitu si cewek tadi. Terus, tangan siapa dong yang tadi dipegang cowok itu? Karena kepalang takut, kamu langsung ngajir dari situ. Hari sudah mulai gelap, saatnya kembali ke hotel. Dan apesnya lagi, hotelmu malah kebakaran. Lantai kamarmu juga ikut terbakar, apinya terus menjalar ke segala penjuru. Waduh, berarti kamu perlu nyelamatin barang berhargamu dong. Dan pilihanmu cuma ada dua, berangkas kecil beserta uang dan dokumen berharga, atau laptop yang berisi proyek pekerjaanmu. benda apa yang harus kamu selamatin? Ambil laptopmu aja lah. Kebanyakan berangkas bisa tahan panas, tapi kalau laptop kan beda lagi. Lagi pula, berangkasmu bisa kamu buka lagi setelah kebakarannya reda. Akhirnya, kamu pindah ke kamar di lantai 10. Ukurannya cukup luas dan jendelanya mengarah langsung ke laut biru. Saat mau memenamkan diri di kasur, pintu kamarmu tiba-tiba diketuk pemurus hotel. Dia menginfokan kalau dia lagi berburu ular yang ngumpet di dalam kamarmu. Coba deh, cek kamarmu dulu biar ularnya bisa ketangkep. Kamu lihat tirai manik-manik itu kan? Di sela-selanya, ada ular yang lagi ngumpet. Setelah melepas ular itu di tengah hutan, kamu balik lagi ke hotel. Tapi kenapa lantai kamarmu dipenuhi jejak kaki sih? Oh, ada yang udah mbobol kamarmu tuh. Kamu langsung menghubungi pengurus hotel dan menceritakan kronologinya. Dia mendapatkan 3 tersangka dan kamu harus menetapkan si tersangka yang sudah menyelinap masuk ke kamarmu. Ada 2 lelaki bersepatu dan 1 cewek nyeker. Siapa yang kamu tetapkan sebagai pelaku? Kalau cewek nyeker, jejak kakinya nggak akan begitu. Tapi perhatiin baik-baik deh. Baju cowok di sebelahnya kelihatan basah kuyuk. Kakinya juga basah, tapi dia memakai sandal cuma buat mengecoh aja. Jejak kaki di kamarmu juga basah kan? Sedangkan baju cowok ini kelihatan kering. Baju baknya juga kering, berarti pelakunya cowok yang berbaju basah. Di kamar baru ini, kamu malah nggak bisa tidur sampai jam 3 pagi. Duh, perlu ngapain ya biar kamu bisa tidur? Tapi tiba-tiba, kamu mendengar bunyi berisik dan rupanya ada cewek cantik yang berdiri di luar jendela. Dia mengulaskan senyum lebar sambil menatapmu. Awalnya, kamu membalas senyumnya, tapi kemudian, kamu buru-buru mengemasi barangmu dan lari keluar kamar. Pokoknya kamu harus segera meninggalkan hotel ini. Loh, memangnya kenapa? Kamarmu berada di lantai 10 dan cewek itu menatapmu dari luar jendela. Manusia biasa, mana bisa begitu kan? Duh, bikin merinding aja deh. Kamu nggak bisa tidur semalam suntuk dan pengen cepat-cepat pergi dari pulau ini. Lalu, helikopter mendekatimu dan menurunkan tangga tali. Saat kamu bersiap naik, helikopter lain segera nyusul, kemudian juga menurunkan tangga tali. Nah, kali ini kamu perlu milih helikopter yang tepat. Helikopter pertama ini sebetulnya pesawat luar angkasa. Oke, liburanmu sudah selesai. Saatnya ngecek skor kamu. 0 sampai 4 poin, berarti kamu perlu memperbanyak latihan teka-teki logi kamu biar kamu semakin jago. Atau kalau kamu nggak mau repot, jangan memaksa diri ya. Saat lagi liburan, ya liburan aja. 5 sampai 8 poin, suasana pesta dan perayaan nggak mengurangi kejelian dan kelihayanmu. Tapi asa terus skill kamu ya. 9 sampai 12 poin, kamu tetap bisa rileks, sebab saat sedang bersantui pun, kamu tetap melatih otakmu. 13 sampai 15 poin, kamu bisa langsung sat-sat-sat-sat saat memecahin teka-teki logika dan mencari jalan keluar dari masalahmu. Tapi ingat ya, otakmu jangan terlalu diforsir. Luki dan Hario lagi jalan di tepi jurang. Siapa yang kurang cerdas? Hario, dia terlalu asik mainan ponsel tanpa melihat ada jurang. Bisa-bisa dia akan jatuh lho. Kalau Luki beda lagi. Walau nggak bisa melihat, dia masih punya tongkat. Dan dengan bantuan tongkat, dia akan tahu di depannya ada jurang. Jadi, dia akan tetap aman. Saat liburan, Olivia bermain panja tebing, sedangkan Karin mendaki gunung Everest. Di antara kedua cewek ini, mana yang kurang bijak? Olivia, lihat deh, dia manja tebing tanpa pakai tali pengaman. Duh, keselamatannya bisa terancam tuh. Gani dan Ardi berprofesi sebagai blogger yang gemar berselfie di tempat ekstrim. Kali ini, Gani berselfie sambil berselancar di tengah ombak besar, sementara Ardi memilih berselfie sambil berdiri di tepi jembatan di atas danau. Siapa yang kurang hati-hati? Gani? Gani. Kedua cowok itu memang melakukan aktivitas yang membahayakan, tapi seenggaknya, di dekat Ardi, akan ada orang lain yang bisa membantunya kalau dia kenapa-napa. Sedangkan, Gani cuma sendirian di tengah laut. Di pagi buta, seusai pesta, Ega dan Bondan nganterin anak mereka berangkat sekolah. Kira-kira siapa ya yang kurang cerdas? Ega, anaknya gak ikut naik mobil tuh. Desi dan Elsa pengen nyoba kegiatan baru saat piknik. Desi bermain ski di hutan, sementara Elsa latihan main seluncur di danau. Siapa yang berada di dalam bahaya? Elsa, lihat deh, lapisan esnya retak. Dan di situ gak ada orang lain yang bisa menolongnya. Dia harus segera menjauh dari situ. Ariana dan Elisa lagi siap-siap sebelum mengadakan pesta barbecue. Ariana bikin salad di luar rumah, sedangkan Elisa mendekorasi rumah dan halamannya. Siapa yang kurang cerdas? Ariana. Saat dia sibuk bikin salad, dagingnya mulai busuk karena terjemur. Setibanya di rumah, Carla, ibu dari empat anak, melihat semua anaknya lagi asik dengan aktivitasnya masing-masing. Yang tertua Amanda bermain Uno, Gina membaca buku, dan Hesti menggambar. Terus Alia ngapain dong? Alia mainan Uno bareng Amanda. Amati mereka baik-baik ya. Siapa yang lebih ceroboh? Semua cowok yang ada di sebelah kiri. Lama-lama mereka akan jatuh. Dan orang yang nantinya masih ada di atas pohon, hanyalah cowok yang di sebelah kanan. Detektif Juki lagi liburan di Hawaii. Dia lagi ngupi-ngupi santui di teras saat mendengar suara berisik dan teriakan. Setelah beberapa lama, dia mengecek dan melihat pintu balkon kamar sebelahnya sudah terbuka. Kemudian dia masuk dan mulai menanyakan kronologi kejadiannya. Jadi, kamar itu ditinggali Citra, seorang aktris muda. Menurut keterangannya, ada cowok berbaju hitam dan bermasker menyelinap ke kamarnya untuk menculiknya. Dan saat dia berteriak, penjahat itu langsung kabur, kemudian lenyap di koridor. Aktris itu memohon-mohon pada Juki untuk menangkap si pelaku, tapi Juki malah bilang kalau Citra lagi nipu. Kemudian, dia melanjutkan ngupi santuinya. Kok dia nggak percaya sama Citra sih? Lihat pintu kamarnya deh, ada banyak kardus tuh. Kalau cowok tadi memang kabur melalui pintu, dia pasti sudah menendang kardus itu biar pintunya bisa terbuka. Duh, cewek ini ternyata lagi ngarang cerita biar dapat perhatian dari media. Saat pelajaran olahraga, Adam ngasih tahu guru olahraganya kalau dia nggak bisa ikut latihan. Beberapa hari sebelumnya, lengan dia patah. Tapi Adam sudah dicap sebagai murid yang kurang baik. Gurunya nggak percaya, dan malah minta Adam untuk mengakhiri sandiwaranya. Apa kamu percaya dengan cerita Adam? Lihat deh tangan dia yang dipasang gips. Kok gipsnya ada di luar lengan jaketnya? Pasti cuma bohongan tuh. Bu Mila lapor polisi karena tasnya dicuri tetangganya. Pihak berwajib langsung menginterogasi semua tetangganya. Budi bilang, saat kejadian dia nggak ada di rumah. Ini saya juga baru pulang, Pak! Jawabnya. Asri bilang, dia seharian cuma rebahan di rumah. Esa menjelaskan, dia lagi jalan santai bareng anjingnya. Tapi dia nggak nyuri. Lagian, nggak ada kejadian aneh kok. Petugas langsung menangkap salah satu dari mereka. Memangnya siapa? Apa? Pelakunya Budi. Katanya baru pulang. Tapi kok air yang dia rebus udah mendidih aja? Pasti dia sudah lama ada di rumah. Seorang penjaga toko jam bernama Andri melapor ke polisi. Setelah polisi datang ke lokasi, Andri menjelaskan, dia lagi sibuk bekerja saat listriknya tiba-tiba mati. Sebelum menghubungi polisi, dia mencoba menyelesaikan masalahnya sendiri. Tak lama kemudian, listriknya kembali nyala. Andri langsung ngecek meja kasir. Tapi rupanya, saat listriknya mati, toko itu telah disatroni maling dan uang yang ada di situ sudah dibawa pergi. Tapi polisi gak percaya dengan keterangan Andri. Dan malah menahan cowok itu. Kenapa? Di toko itu ada jam mekanik dan jam digital. Tapi selisih waktu yang ditampilkan hanya 10 menit. Jam mekanik gak akan berhenti saat mati listrik. Berarti listriknya cuma mati selama 10 menit. Andri pasti udah bikin listriknya mati, lalu menghubungi polisi. Sebagai penulis, Nando selalu terusik tiap kali melihat para remaja kompleks nongkrong di luar rumahnya. Konsentrasinya jadi buyar. Jadi suatu hari, si penulis menghubungi polisi. Saat petugas datang, dia bilang jendela ruang kerjanya sudah dilempar batu. Nando juga meminta agar polisi melarang para remaja itu dekat-dekat dari rumahnya. Tapi polisi gak percaya dengan cerita Nando. Loh, memangnya kenapa? Kacanya pecah di bagian bawah, tapi bagian tersebut terlindung oleh balkon. Nando pasti sudah memecahkan jendelannya sendiri untuk memfitnah para remaja di kompleks rumahnya. Keluarga ini lagi piknik bareng. Saking asiknya piknik, mereka sampai lupa hari. Si papa bilang, sekarang pasti hari Senin atau Selasa. Si mama menyaut, seingatku sih kemarin bukan hari Rabu ya. Jet Miko kemudian bilang, sekarang pasti hari Rabu, kalau enggak ya weekend. Sarah terlihat bimbang, lalu menjawab, kayaknya sekarang hari Jumat deh. Rina kemudian membalas, Jumat tuh besok ya. Waduh, jadi yang bener sekarang hari apa ya? Menurut si papa, sekarang hari Senin atau Selasa. Kalau menurut mama, sekarang bukan hari Kamis. Berarti bisa Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu atau Minggu. Sedangkan Jet Miko yakin, kalau sekarang hari Rabu, Sabtu atau Minggu. Sarah bilang, sekarang hari Jumat. Tapi menurut Rina, sekarang hari Kamis. Satu-satunya hari yang disebutkan sekali, hanyalah Kamis. Berarti, jawaban Rina benar. Kakak beradik ini, bernama Putri dan Akilah, mereka lagi ngerumpi di dalam kamar. Akilah bilang kalau dia naksir cowok di sekolahnya. Kemudian, dia mulai nulis surat untuk cowok idamanya itu. Sebetulnya sih, Putri kurang cocok dengan cara main Akilah. Tapi si adik malah gak mau menggubrisnya. Saat suratnya hampir selesai ditulis, Akilah rehat dulu buat bikin teh di dapur. Tapi saat dia balik ke kamar lagi, suratnya udah hilang. Menurut pengakuan Putri, surat itu terbang keluar jendela karena ketiup angin. Tapi Akilah gak percaya dengan kakaknya lah. Dia minta Putri segera mengembalikan surat itu. Kok Akilah tahu sih kalau kakaknya yang ngambil surat itu? Saat angin dari luar bertiup ke dalam rumah, gak akan ada benda yang terbang keluar jendela. Chandra hilang ingatan setelah mengalami kecelakaan. Kedua cewek ini ngaku-ngaku sebagai pacar Chandra, yang masing-masing bernama Carla dan Irma. Kemudian, mereka ngajak cowok itu mendatangi tempat pertama kali mereka ngedate, biar Chandra makin yakin. Menurutmu, siapa nih pacar Chandra yang sebenarnya? Di batang pohon itu ada tulisan C plus I. Artinya pacar Chandra adalah Irma. Seorang pengusaha kaya kerampokan di sebuah hotel. Dan, satu-satunya orang yang menyaksikan kejadian itu hanyalah Yohanes, petugas kebersihan di situ. Saat itu, dia sedang merapikan kamar di dekat TKP. Saat diinterogasi soal detail yang dia amati, Yohanes bilang, Yohanes juga menunjukkan bekas memat di keningnya. Tapi detektif itu gak percaya dengan keterangan Yohanes. Dia malah menangkap Yohanes karena telah membantu perampok. Kenapa bisa gitu? Pintunya gak mungkin membentur kepala Yohanes karena dibuka ke dalam. Jadi dia bohong. Setelah mengalami kecelakaan, Kezia dirawat di rumah sakit. Dan cuma keluarganya yang diperbolehkan masuk untuk menjenguk. Tapi pacar Kezia, teman sekelasnya yang naksir berat sama dia dan juga kakak kandungnya pengen banget menjenguknya langsung. Mereka semua ngaku sebagai kakak Kezia. Coba deh, amati sih mereka biar kamu bisa nebak yang mana kakak kandung Kezia. Kakaknya pasti putra. Selisih umur Kezia dan Chandra cuma 4 bulan, sedangkan umur Kezia dan Nurudin cuma terpaut 5 bulan. Selisih segitu masih terlalu pendek lah untuk ukuran kakak beradik. Mario datang ke kantor polisi untuk melaporkan sepupunya Damian. Saat itu sepupunya numpang nginep di rumah Mario selama 2 hari. Malam harinya, Damian minta Mario untuk mengambilkan alat di basement. Tapi saat Mario sampai di basement, Damian malah mengunci pintunya dari luar. Duh, kondisi di situ gelap banget. Mario juga gak bawa gadget buat minta bantuan. Dua hari kemudian, tepatnya jam 4 pagi, dia mendengar mobil sepupunya mulai menjauh. Dan siang harinya, dia baru bisa keluar setelah dibantu tukang pos. Mario kemudian tahu selalu semua uangnya telah dicuri. Tapi polisi gak percaya dengan ceritanya. Kenapa begitu sih? Mario bilang dia gak bawa gadget. Terus, dari mana dia bisa melihat jam? Kondisi di situ juga gelap banget. Kok dia bisa tahu waktu spesifiknya saat Damian pergi? Hmm... Suatu malam, segerombolan pencuri melancarkan aksinya. Mereka lagi mindahin alat elektronik dari gudang ke dalam mobil. Tapi tiba-tiba, terdengar sirina mobil polisi. Dan anehnya, meski gak berhasil menghindar dari polisi, mereka gak ditangkap tuh. Kenapa? Mereka memasukkan lagi box alat elektronik itu ke dalam gudang, biar mirip kayak kurir pengantar barang saat larut malam. Kamu perlu metik apel di kebunmu untuk dikasihkan ke temenmu. Tapi rumahnya ada di seberang sungai. Untuk menemui temanmu, kamu perlu melewati jembatan. Tapi jembatan itu cuma bisa menahan bobotmu plus satu apel. Kalau kamu ngeyel bawa dua apel sekaligus, jembatannya akan langsung ambruk ke dalam air yang dipenuhi dengan ikan piranha. Kamu perlu ngapain ya agar bisa ngasih dua apel ke temenmu kalau kamu cuma bisa melewati jembatan itu satu kali? Lewati jembatan itu sambil juggling apel di kedua tanganmu. Kapan 1893 dan 2548 kurang dari 498? Kalau keduanya berupa tahun sebelum masehi. Susan bekerja di toko baju yang menjual produk desainer mahal. Suatu hari, dia tahu celana panjang di situ telah dicuri. Amati baik-baik ya semua pengunjungnya. Kira-kira malingnya yang mana? Cowok yang di sebelah kanan. Kalau kamu perhatiin kakinya, akan terlihat celananya menyembul dari bawah celana jeansnya. Setelah berhasil menyandra Erik, seorang peneliti nyentrik menantangnya dengan bilang, kamu akan kulepaskan kalau bisa melompat dari tangga setinggi 9 meter ini tanpa lecet-lecet. Setelah mikir sejenak, Erik langsung nyoba lompat. Kok dia nggak lecet-lecet? Dia cuma lompat dari anak tangga yang paling bawah. Detektif Muhtar Budiman hilang saat sedang menangani kasus rumit. Temannya detektif Wisnu tahu kalau salah satu rekan kerjanya telah menjadi dalang di balik semua peristiwa ini. Saat Pak Wisnu mendatangi rumah Pak Muhtar, sang istri memberinya catatan. Saya diminta suami saya buat nyerahin ini ke Anda. Kalau beliau kenapa-napa? Di dalamnya tertulis empat angka. 2, 4, 8, 6. Si detektif langsung menginterogasi rekan-rekannya. Aku lagi nengokin orang tua aku kok. Sergah dede. Joshua bilang, belakangan ini aku malah belum ketemu Muhtar lagi. Dan Nora menjawab, Saya cuma magang Pak. Ini juga lagi ngerjain tugas dari detektif Muhtar. Setelah menghitung-hitung selama beberapa saat, detektif Wisnu bisa tahu tersangkanya. Siapa lagi kalau bukan dede? Dua, empat, delapan, dan enam. Semua huruf pertamanya ngebentuk kata dede. Saat malam-malam baru sampai di rumah, Asti dikagetkan dengan pecahan kaca jendela yang berserakan di ruang tengah. Aduh, suaminya pasti sudah mainan bola di dalam rumah lagi tuh. Tapi sang suami malah beralasan, Aku kan lagi nonton bola. Eh, tiba-tiba ada bunyi kaca pecah kena bola dari luar dong. Lalu dia memperlihatkan bola yang dimaksud. Saat mendekati jendela, Asti langsung tahu kalau suaminya berbohong. Memangnya dia tahu dari mana? Kacanya berserakan di luar rumah. Kalau memang bolanya ditendang dari luar jendela, pecahan kacanya pasti ada di dalam ruangan, kan? Tiga kura-kura sedang berjalan santai di taman. Salah satunya bilang, Dua kura-kura mengikutiku. Lalu temannya menyahut, Satu kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku. Teman satunya lagi bilang, Dua kura-kura berjalan di depanku dan satunya lagi di belakangku. Kok bisa gitu? Ketiga kura-kura itu berjalan membentuk lingkaran. Sofian punya ruang penyimpanan di dalam rumahnya. Ruangan ini dikunci dengan gembok khusus tanpa perlu anak kunci. Tapi saat membukanya, dia perlu pakai anak kunci. Kunci ini nggak punya duplikat dan cuma dia yang memegangnya. Dia selalu mengunci pintu ruangan itu rapat-rapat. Tapi suatu hari, di situ terdapat bros emas. Bros itu telah dicuri dari museum terdekat satu hari sebelumnya. Polisi menetapkannya sebagai tersangka, karena cuma dia yang punya kunci ruangan itu. Padahal bukan dia pelakunya lho. Tapi gimana ceritanya ada bros di situ? Saat Sofian ada di dalam ruangan, si pencuri bros mengganti gemboknya. Sofian nggak perlu anak kunci untuk mengunci pintunya, jadi dia nggak tahu kalau gemboknya sudah diganti. Kemudian, si pencuri membuka gembok itu dengan kuncinya sendiri, lalu menaruh bros curianya di situ. Lihat deh kedua detektif ini. Mana nih yang menurutmu lebih cerdas? Yang di sebelah kiri. Dia bisa menjaga keseimbangan dengan berdiri di tengah papan kayu. Kalau detektif yang satunya sih, akan gampang jatuh. Suatu hari, seorang pemilik studio tari melihat instruktur Dani pingsan di lantai. Kepalanya dipukul seseorang. Setelah menginterogasi para pegawai dan pengunjung studio, polisi mendapatkan tiga tersangka. Karin, seorang member, tetap mengatakan, udah berhari-hari saya nggak datang ke studio, Pak, karena lagi liburan ke pantai. Erwin, instruktur lain, menjelaskan kalau saat itu temannya minta tolong. Makanya dia langsung pergi dari studio sebelum Dani sampai. Laila, pacar Dani, menginformasikan kalau pasangan itu bertengkar hebat di pagi harinya, tapi kemudian dia nggak lihat Dani lagi. Polisi langsung tahu siapa pelakunya. Dia adalah Karin. Katanya baru dari pantai, tapi kok kulitnya nggak terbakar? Hotel A berlantai 4, makin tinggi lantainya, makin banyak juga penghundinya. Lantai mana yang paling banyak dilewati lift? Lantai pertama. Penghuni semua lantai menuju ke lantai tersebut, kan? Istri seorang miliarder menelpon polisi di hari Minggu jam 8 pagi. Katanya dia baru saja melihat suaminya tidak sadar di ruang kerjanya dan di dekat tubuhnya tergeletak pemukul bisbol. Polisi kemudian menginterogasi semua penghuni rumah. Istrinya bilang dia nggak ada di rumah karena sedang membelikan suaminya hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Si sopir bilang dia pergi ke rumah orang tuanya sejak malam sebelumnya untuk bantu-bantu. Kemudian, sang koki memberi keterangan kalau dia sibuk menyiapkan sarapan sejak jam 6 pagi dan selalu ada di dapur. Siapa yang berbohong? Si istri, hari Minggu nggak mungkin ada toko sudah buka sepagi itu. Kamu punya 9 koin, salah satunya palsu dan bobotnya paling ringan. Kamu boleh nimbang koin ini 2 kali kok. Gimana cara mau nemu koin yang asli? Terlebih dulu, timbang 3 koin ini dan 3 yang ini. Kalau salah satu tumpukannya lebih ringan, koin palsunya berarti ada di situ. Kalau berat keduanya sama, koin palsu berada di tumpukan ketiga. Saat menimbang lagi, ambil 2 koin dari tumpukan yang paling ringan. Nah, yang teringan berarti koin palsu. Kalau beratnya sama, koin palsunya berarti yang ketiga. Kevin terbangun di atas tempat tidur rumah sakit. Dia nggak ingat apa-apa selain namanya. Saat masuk ke kamarnya, dokter memberitahu Kevin kalau 3 cewek muda mau membesuknya. Setelah ketiganya masuk, semuanya ngaku-ngaku jadi kakak Kevin. Cuma ada satu cewek yang bisa dipercaya. Yang mana? Cewek yang di tengah ini. Dia punya tanda lahir di lengannya. Kevin pun sama. Dinda sudah janji ke temannya Ari untuk nulis esai tugas makul di hari Jumat. Tapi dia punya syarat. Bakal ku bantu kok. Tapi kamu harus jawab ini dulu ya. Tambahkan 86 dengan 12 tanpa mengubah angkanya. Ah, itu sih gampang. Caranya? Ari perlu nulis angka 86 pada selai kertas, lalu membaliknya agar didapat angka 98. Kamu sedang mager di rumah saat teman-temanmu tiba-tiba mampir. Di kulkas kamu cuma punya sebotol soda, jus jeruk, dan air mineral. Mana yang akan kamu buka duluan? Pintu kulkasnya dong. Lima kucing perlu waktu lima menit untuk nangkep lima tikus. Jadi, satu kucing perlu waktu berapa lama ya buat nangkep satu tikus? Sama aja, lima menit. Arinda sedang melintasi taman sunyi, lalu tiba-tiba kepalanya dipukul seseorang. Setelah dia sadar, tas, ponsel, uang, dan surat berharganya sudah raib. Di dekatnya cuma ada seorang nenek-nenek. Arinda segera menghampirinya, menjelaskan kronologinya, dan minta tolong supaya dia menelpon polisi. Wanita itu langsung menenangkan Arinda, dan mulai mencet angka 911 di ponselnya. Beberapa saat kemudian, dia bilang, polisi akan segera sampai kok. Tapi Arinda malah langsung kabur dari wanita tua itu. Loh, memangnya kenapa? Di ponselnya nggak ada sinyal sama sekali. Gimana dia bisa menghubungi polisi? Toples kaca ini mepet banget ke tepi meja. Setengah jam lagi, toplesnya pasti jatuh ke lantai. Kok bisa gitu? Memangnya toples itu isi apaan? Di dalamnya berisi es, tapi berat esnya tersebar merata, sehingga toplesnya bisa seimbang. Setelah esnya mencair, toples ini akan jatuh. Denny, seorang arsitek ulung, setelah desain gedung pencakar langitnya beres, konstruksinya segera dibangun. Pak bos minta Denny membawanya ke sejumlah ahli dari perusahaan pesaing. Tapi syaratnya, mereka nggak boleh ngambil foto. Denny mematuhi perintah si bos, tapi sebelum kerumunan ahli itu membubarkan diri, Denny meminta petugas keamanan untuk menahan salah satu dari mereka. Si arsitek bilang, pria itu telah mengambil foto di sekitar lokasi. Gimana dia bisa tahu ya? Pria itu membawa payung dan terus mengarahkannya ke berbagai penjuru. Dia juga mengajukan banyak pertanyaan, padahal saat itu lagi nggak mendung. Buat apa sih bawa-bawa payung segala? Buat ngumpetin kamera dong! Farhan mendatangi temannya Zaki yang bekerja di museum. Lihat, aku dapat ini! Manuskrip mahal yang ditulis lebih dari seribu tahun yang lalu! Setelah mengamati manuskrip itu, Zaki langsung tahu kalau temannya sudah ditipu. Apa kamu bisa mendeteksi keanehan di teks itu? Kalau ngomongin masa sebelum Masehi, urutannya perlu dibalik. Jadi, di teks aslinya, seharusnya tertulis Raja Albert V memimpin negaranya dari 1320 sampai 1290 sebelum Masehi. Detektif Arman Jauhari mendapat telepon saat larut malam. Oh, ternyata dari tetangganya. Tadi saya dengar suara berisik-berisik dari rumah sebelah. Saya takut kalau harus ngecek sendiri. Tapi gimana kalau ada apa-apa? Saat Arman dan tetangganya tiba di lokasi, pintu masuk rumah itu sudah terbuka. Mereka bergegas masuk dan melihat si pemilik rumah, Pak Andi, terkulai di lantai. Dia terus mengerang kesakitan karena seluruh tubuhnya terikat tali. Katanya, tadi dia lagi baca buku di kamar tidur. Tiba-tiba, ada cowok bermasker hitam masuk ke kamarnya dan memukul kepalanya. Lalu dia mengikat tubuh Pak Andi, mengambil uang dan barang berharganya. Kemudian, kabur! Detektif Arman gak percaya dengan cerita Pak Andi. Kenapa? Lihat tempat tidurnya, deh. Seperanya gak kusut sama sekali. Mana mungkin si pencuri merapikan ranjang lagi setelah mengikat tubuh Pak Andi. Berarti Pak Andi sudah bohong, tuh. Amati ketiga cewek ini, deh. Cewek mana ya yang jadi istri cowok ini? Cewek yang berdaun ungu. Dia dan si pengendara motor sama-sama pakai cincin nikah yang serasi. Jenar sedang mengikuti eksperimen untuk menguji kemampuan berpikir logis dan analitisnya. Dia harus memecahkan teka-tekinya biar bisa naik ke level berikutnya. Saat ini, dia masih dikunci di ruangan kecil. Pintunya akan terbuka secara otomatis setelah dia berhasil menjawab teka-teki itu dengan benar. Deretan angka ini diurutkan dengan teknik apa? 8, 2, 4, 6, 5, 0, 1, 9, 3, 7. Semua angkanya disusun berdasarkan urutan alfabet dari huruf pertama dan kedua. 8, 2, 4, 6, dan seterusnya. Setelah lolos dari ruangan itu, Jenar sudah siap menjalankan misi berikutnya. Kali ini, dia harus menghubungkan semua titik biru pada layar. Tapi, dia cuma boleh menggunakan tiga garis. Gimana cara dia memecahkan teka-teki ini? Gambar aja bentuk segitiga yang semua sisinya menghubungkan ke empat titik. Duh, di level ini kok hawanya agak nyeremin ya. Jenar terkunci lagi di dalam ruangan, tapi kali ini lantainya mulai dibanjiri air. Airnya cuma akan berhenti setelah dia membetulkan persamaan ini. 29 dikurangi 1 sama dengan 30. Dalam kondisi menegangkan seperti ini pun, Jenar gak hilang akal. Dia berhasil memecahkan teka-teki itu dengan menggunakan angka Romawi. X, X, I, X dikurangi X sama dengan X, X, X. Lalu, dia menghilangkan 1 I dari angka 29 X, X, I, X. Jadi, tinggal ada 30 atau X, X, X. Haduh, kebanyakan X ya! Wah, sampai juga di tes terakhir, Jenar harus memilih bentuk gambar yang kelihatan paling biasa aja. Apa kamu bisa membantunya? Gambar pertama Karena cuma gambar ini yang gak punya ciri khas. Sedangkan gambar lainnya punya keunikan tersendiri. Cuma gambar kedua yang bentuknya lingkaran dan cuma gambar ketiga yang tepinya gak bergaris merah. Cuma gambar keempat yang warnanya biru dan cuma gambar kelima yang ukurannya paling kecil. Kedua mobil ini sedang melaju di jalanan kota X. Keduanya memulai perjalanan pada jam yang sama. Mobil hijau bergerak dengan kecepatan 50 km per jam sedangkan mobil kuning lebih ngebut lagi. Malahan kecepatannya sampai 80 km per jam. Tapi akhirnya, mobil hijau bisa berpapasan dengan mobil kuning. Kok bisa gitu? Kedua mobil itu melaju dengan arah berlawanan. Coba deh, amati cowok ini dan kedua wanita di belakangnya. Siapa gurunya yang asli? Untuk menjawabnya, kamu perlu mengamati bayangan di belakang mereka. Kedua wanita itu memang kelihatan memegang tongkat, tapi di dalam cermin cuma ada satu bayangan satu cewek yang megang tongkat. Pasti dia guru yang asli. Dua pria ini mau ngisi teko penyiram tanaman mereka dengan air sungai. Siapa yang akan membawa lebih banyak air? Moncong penyiram milik bapak ini lebih pendek daripada yang ini. Dan, posisi air nggak akan bisa lebih tinggi dari moncong penyiramnya. Jadi, pria muda ini akan membawa lebih banyak air. Sebelum masuk ke sebuah restoran aneh, Evie harus tahu password-nya lebih dulu. Karena bingung, cewek itu kemudian ngumpet di pojokan untuk nguping para pengunjungnya yang berhasil menjawab password. Evie melihat ada cowok yang mulai mendekati si Satpam. Kemudian, Satpam itu bilang 12 dan si cowok menjawab 8 sesaat kemudian dia diizinkan masuk. Lalu datang lagi pengunjung lain dan kali ini seorang cewek. Saat si Satpam bilang 6 cewek itu menyahut 4 Evie udah tahu polanya tuh. Kemudian, dia mendekati si Satpam dan mendengar kata 4 Evie langsung menjawab 2 tapi Evie tetap gak diizinkan masuk. Memangnya kenapa? Passwordnya berubah-ubah. Dia perlu mengingat-ingat jumlah huruf dari angka yang diucapkan si Satpam. Misalnya kata 12 di dalamnya ada 8 huruf. Jadi, si Satpam bilang 4 Harusnya Evie menjawab 5 Manager sebuah resort pantai mewah menghubungi polisi setelah Linen Mahal bermonogram milik resort dicuri salah satu tamu. Pagi itu, ada 3 tamu yang keluar resort dan masing-masing bernama Pak Ferdi Budiman, Bu Ananda Marisa, dan Pak Bramantio Firman Syah. Polisi kemudian menggeledah koper mereka dan menahan salah satu tamu. Gimana para petugas bisa mengungkap pencurinya? Kamu masih inget kan? Hotel itu bernama Bintang Fajar. Berarti, inisial yang ada di linan itu bertuliskan BF. Satu-satunya orang yang berinisial sama hanyalah Pak Bramantio Firman Syah. Hana menghubungi temannya detektif Eva Mayasari untuk segera datang ke rumahnya. Seseorang telah membobol rumah Hana dan menggasak laptopnya saat dia jalan-jalan santui bersama anjingnya. Hana yakin pelakunya pasti Jimmy tetangganya. Eva langsung mendatangi Jimmy untuk melakukan interogasi tapi dia sedang keluar. Akhirnya, si detektif menunggunya di dalam mobil. Tapi sesaat kemudian, Jimmy terlihat membuka pintu rumahnya. Saya pergi mancing sejak pagi, Bu. Ini juga baru pulang. Tapi Eva nggak percaya dengan keterangan Jimmy lalu membawanya ke kantor polisi. Kenapa begitu? Cowok itu pakai sepatu putih dan sejak pagi hujan sudah mengguyur. Kalau dia sudah mancing selama itu, kok sepatunya masih kinculong? Detektif Yanuarudianto lagi piknik di area pegunungan. Suatu pagi, dia mendapat info seseorang telah menggondol sejumlah uang dari hotel tempatnya menginap. Yanuar langsung menawarkan bantuan dan menginterogasi semua tamu. Erna bilang, saya nggak enak badan, jadi cuma rebahan sepanjang sore. Luki menjelaskan, dia baru sampai di hotel jam 2 pagi, kemudian langsung tidur. Sementara Samsul menjelaskan, saya punya temen yang rumahnya di dekat sini. Kemarin saya datang ke sana. Dan baru balik pagi tadi kira-kira sejam yang lalu. Setelah mendengarkan keterangan mereka, detektif Yanuar langsung tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Pasti Samsul, amati baik-baik deh lapisan salju yang ada di sekitar hotel. Semuanya kelihatan mulus dan nggak ada jejak kaki. Terus, gimana cara Samsul sampai di hotel lagi kalau nggak meninggalkan jejak kaki? Bui Bisono melarang anaknya Maya untuk menemui pacarnya Luki sebelum dia menyelesaikan belajarnya. Kemudian, si ibu pergi shopping, tapi di tengah perjalanan pulang, wanita itu melihat Luki sedang jalan kaki. Sesampainya di rumah, Bui Bisono tahu kalau Maya telah menemui pacarnya. Gimana dia bisa tahu sih? Saat Bui Bisono pergi, di dalam vas bunganya masih ada lima kuntum bunga mawar. Tapi sekarang tinggal empat tuh. Dan, saat ketemu Luki di jalanan tadi, wanita itu melihatnya membawa bunga mawar. Detektif swasta bernama Rian sedang menunggu kliennya di sebuah lobby hotel besar. Dia mulai bosen karena si klien tak kunjung datang. Untuk menghibur diri, Rian mulai iseng mengamati para tamu hotel. Ada seorang cowok yang berdiri di meja resepsionis. Dia membawa empat koper sekaligus. Tapi anehnya, dia menolak mentah-mentah saat porter menawarkan bantuan. Lalu, cowok itu masuk ke kamarnya dan keluar lima menit kemudian sambil menenteng koper terbesarnya. Setengah jam kemudian, dia masuk ke kamarnya dengan tangan kosong dan dia langsung datang ke meja resepsionis sambil berseru. Semua koper saya hilang! Setelah memperkenalkan diri, Rian langsung menucu kamar cowok itu bersama pihak manajemen hotel. Hmm, ada yang aneh deh. Si detektif langsung tahu kalau cowok itu cuma nipu. Emangnya dia ngapain sih? Semua kopernya berukuran lebih kecil dari koper yang tadi dia bawa keluar. Dia memasukkan semua koper itu ke koper terbesarnya, kemudian membawanya kabur. Dengan begini, dia bisa pura-pura kalau barangnya telah dicuri. Detektif Tristan sedang mengecer penjahat bengis. Tiba-tiba si penjahat memasuki rumah sakit. Waduh, gawat! Jumlah kamar di situ pasti sampai ratusan. Untung saat itu sedang hujan dan si penjahat meninggalkan jejak kakinya di lantai. Detektif mengikutinya sampai dibilih kecil. Di dalamnya ada tiga pasien yang seluruh tubuhnya terbalut perban. Tapi salah satu dari mereka cuma pasien palsu. Hmm, yang mana ya? Cowok yang di tengah di tempat tidurnya gak terpasang kartu medis. Robby, seorang kolektor koin langka. Suatu hari, dia menelpon polisi. Baru kemarin loh koin itu saya dapet. Serunya, padahal saya ngincernya udah bertahun-tahun. Kok tiba-tiba hilang? Pasti pelakunya adik saya. Kalau bukan Verdi, ya Mario. Mereka tinggal bareng saya, Pak. Salah satu dari mereka juga suka koleksi buku. Satunya lagi seneng banget koleksi perang kolangka. Semua koleksi kami ditaruh di suatu ruangan besar. Polisi mulai minta keterangan lebih lanjut kepada Robby. Ternyata, kunci ruang koleksi itu ditaruh di dalam guci yang berada di atas perapian. Saat itu, rumah Robby cuma dikunjungi Markus temannya. Cowok itu sangat tertarik dengan koin tersebut hingga rela membayar mahal. Tapi Robby gak mau menjualnya. Dan saat dicek di pagi hari, koin itu sudah hilang. Saat polisi sampai, ruangan itu telah dibuka dengan kunci. Mereka juga gak nemu sidik jari di situ. Kamu tahu gak siapa yang udah nyuri koin itu? Markus. Cuma dia yang punya alasan kuat untuk menghapus sidik jari. Kedua adik Robby juga tinggal di situ. Jadi wajar kalau sidik jari mereka juga ada di situ. Mati listrik total terjadi di kota X. Tapi supir bus ini masih bisa melihat anjing yang melintas di depannya. Dia langsung ngerem busnya agar si Anabul gak tertabrak. Kok bisa gitu? Insiden ini terjadi di siang bolong. Bentuknya sih cuma lubang-lubang yang saling disatuin, tapi bisa sekuat baja dan gak sekaku tiang. Kamu bisa tebak benda ini? Rantai Istri Sofyan lapor polisi setelah Sofyan menghilang dari garasi beberapa jam sebelumnya. Di situ cuma ada sarung tangan sebelah kiri. Setelah diperiksa baik-baik, sarung tangan itu terlihat janggal. Ternyata sarung tangan seperti ini cuma dijual di satu toko di kota itu. Si pemilik toko bilang baru-baru ini sarung tangannya dibeli Kevin, tetangga Sofyan dan Rian teman kerja Sofyan. Polisi segera mendatangi Kevin agar ditunjukkan sarung tangan itu. Tapi Kevin cuma punya satu yang sebelah hilang beberapa hari lalu, Pak. Jadi tinggal itu. Lalu dia memakai sarung tangan itu untuk meyakinkan polisi. Polisi juga mendatangi Rian. Sarung tangan ini saya pakai saat benerin mobil, Pak. Karena sudah kumal ya saya buang aja. Menurutmu, siapa nih yang tahu keberadaan Sofyan? Sofyan? Rian, Kevin pakai sarung tangan di tangan kiri, sarung tangan di rumah Sofyan juga sebelah kiri. Dosen matematika sedang mengajari muridnya soal bilangan Romawi. Dia meminta mereka untuk bikin garis agar EX berubah jadi 6. Tapi syaratnya, mereka nggak boleh ngangkat pulpennya dari kertas sampai garis ini selesai digambar. Jeffrey bisa menjawab paling dulu tuh. Memangnya gimana cara dia menjawab soal ini? Dia membuat huruf S di depan EX sehingga didapat 6 atau 6. Sarah dan Sinta punya banyak coklat. Tiap wadahnya berisi 14. Sarah makan beberapa coklat dan Sinta juga makan dengan jumlah yang sama. Jadi coklat mereka tinggal berapa sekarang? Mereka berdua masih punya 14 coklat. Carmilla mendapat warisan rumah tua dari tantenya yang tajir melintir. Saat memeriksa ruang bawah tanah, dia menemukan pintu kayu berukuran besar. Kemudian dia membukanya dan rupanya di situ ada ruangan kecil. Di dalamnya ada 3 tas dan secari kertas berisi catatan. Salah satu tas berisi uang senilai 15 miliar rupiah dan dua lainnya kosong. Kamu cuma bisa membuka satu tas pilih dengan bijak. Di tiap tas juga ada catatannya. Di tas pertama tertulis uangnya gak di sini. Di tas kedua juga sama uangnya gak di sini. Lalu catatan di tas ketiga tertulis uangnya ada di tas kedua. Kalau cuma ada satu pernyataan yang dianggap benar maka mana tas yang berisi uang? Uangnya gak mungkin ada di tas kedua atau ketiga karena itu bikin dua pernyataan jadi benar. Uangnya pasti ada di tas pertama. Saat nyari barang kamu selalu nemu barang itu di tempat terakhir yang kamu cari. Kenapa gitu? Benda selalu ditemukan di tempat terakhir kamu nyari karena setelah itu kamu gak perlu nyari lagi. Sebelum pergi liburan sepasang suami istri ini minta tolong tetangganya untuk jagain rumah mereka. Setelah mereka kembali si istri langsung tahu kalau perhiasan mahalnya telah hilang. Insiden ini terjadi saat mati listrik padahal perhiasannya disimpan di tempat aman. Rumah mereka juga gak dibobol maling. Apalagi tetangga mereka juga orang jujur tuh. Perhiasan itu hilang tanpa disengaja. Kamu tahu kenapa? Si istri ngumpetin perhiasannya disela-sela kemasan makanan beku di dalam freezer. Karena mati listrik makanannya membusuk. Lalu tetangga mereka membuang semua makanan busuk itu beserta perhiasannya. Kamu terkunci di dalam ruangan. Di hadapanmu ada tiga pintu. Sebetulnya semua pintu itu bisa dilalui tapi kenopnya bermasalah. Kenop pertama dialiri listrik bertegangan tinggi. Kenop kedua dilapisi racun. Kalau sampai mengenai kulitmu nyawamu gak akan bisa selamat. Kenop pintu ketiga sangat panas. Tanganmu bisa-bisa melepuh kalau sampai menyentuhnya. Kenop pintu mana yang perlu kamu pilih? Kenop kedua. Kamu bisa merobek kain di pakaian lalu memakainya untuk melindungi tanganmu saat membuka pintu. Sehingga teranganmu gak menyentuh kenopnya secara langsung. Wanita ini menjadi korban tabrak lari. Setelah polisi tiba di lokasi para saksi menjelaskan detail mobil si penabrak. Setelah cukup mendapat keterangan petugas segera mendatangi rumah salah satu tersangka. Di situ juga ada mobil yang bentuknya sesuai dengan keterangan para saksi. Tapi pemilik mobil itu ngaku kalau seharian dia di rumah aja. Polisi tahu kalau dia berbohong. Bagaimana bisa? Kap mobilnya masih terasa hangat. Pasti mobilnya habis dipakai tuh. saya lagi lewat jalan tol tapi salah satu ban mobil saya bocor. Jadi saya harus stop buat ganti ban. Setelah saya masuk lagi baterainya ternyata habis. Waduh ternyata saya ada di kota kecil. Yaudah saya tunggu aja. Barangkali ada orang lewat yang bisa dimintai bantuan. Tapi tiba-tiba terdengar suara kaca pecah. Kondisi saat itu gelap banget pak. Jadi saya coba nyalain lampu utama. Terus ada seorang pria memajat keluar dari rumah sambil membawa kantong besar. Karena sangat takut saya langsung lari ke kantor polisi terdekat. Begitulah cerita pak Harun. Lalu polisi balik bertanya. Di mana anda menyembunyikan semua curian anda dari rumah itu? Gimana pak polisi bisa menyimpulkan begitu? Kalau baterai mobil pak Harun kosong, kok dia bisa nyalain lampu utama? Dahlan terjebak di ruang bawah tanah. Di situ ada selembar kertas berisi catatan dan pulpen. Kamu perlu nyari tahu dulu caranya bikin angka 200 dari 188 cuma dengan satu garis agar kamu bisa lolos. 5 menit kemudian pintunya sudah terbuka dan Dahlan bisa lolos. Memangnya dia ngapain? Dia membuat garis horizontal di tengah-tengah angka 188. Dengan begini dia akan dapat 2 angka 1 dan 4 angka 0. Cewek kece ini berseru. Saya belum pernah ke toko itu. Toko cetar membahan. Nah, namanya aja aneh banget. Tapi sejumlah pengunjung bilang ada cewek berbaju ungu telah nyolong semua uang di meja kasir saat penjaganya gak ada. Kemudian dia keluar dari situ. Jelas detektif Ade. Kemudian dia nyolot lagi. Saya kan cuma berdiri di luar toko tapi malah ada yang nuduh saya macem-macem. Jelas dong saya jadi takut dan langsung lari. Terus fotogas polisi mencegat saya. Nah, makanya saya balik ke dalam toko biar pikiran saya lebih jernih. Sejumlah pengunjung malah nuduh saya maling uang. Padahal mereka sendiri juga gak yakin. Oke, saya tahu kok anda malingnya. Kata si detektif. Gimana dia bisa tahu? cewek itu bilang balik ke dalam toko. Yang artinya dia memang sudah ada di situ sebelumnya. Yah, ketahuan deh kalau dia bohong. Perusahaanmu memproduksi sepatu. Pabriknya ada dua di dua kota yang berlainan. Pekerja di kedua pabrikmu mulai suka nyolong sepatu tuh. Kamu sudah gak bisa memperketat keamanannya, tapi pencurian ini harus dihentikan. Gimana caranya? Satu pabrik khusus memproduksi sepatu kiri aja dan pabrik satunya khusus memproduksi sepatu kanan aja. Detektif Asrul mengikuti kompetisi yang diadakan oleh konsultan swasta dari Eropa. Dia ingin menjadi detektif terbaik tahun ini. Di malam terakhir kompetisi, si konsultan menjelaskan aturan mainnya. Kalian akan dikumpulkan di ruangan besar. Saat mendengar tembakan dari luar, kalian harus langsung keluar dan mencari penjahatnya. Siapapun yang berhasil nemuin pelakunya terlebih dulu, menang! Jangan pakai alat bantu. Setelah berjam-jam, semua orang di dalam ruangan itu mulai cemas. Asrul tiba-tiba bangkit dan langsung menuju ruangan lain. Teman-temannya pun jadi bingung, tapi dia cuma membalas, aku perlu siap-siap melakukan pengejaran. Lalu dia duduk tanpa menyalakan lampu. Beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara tembakan. Asrul langsung berlari keluar dan berhasil menjadi orang pertama yang menyerga penjahat itu. Setelah menyerahkan hadiah, si konsultan bertanya, apa yang bikin anda jadi yang pertama? Apa jawaban Asrul? Matanya gak perlu lagi menyesuaikan dengan kondisi gelap di luar ruangan karena dia sudah beberapa saat berada di tempat gelap. Rumah Pak Lutfi kemalingan dan pelakunya menggasak berlian langkah favoritnya. Polisi langsung mencurigai Zaki, si pencuri kelas kakap sebagai pelaku. Saat polisi mau menggeledah rumahnya, Zaki gak mau membukakan pintu karena mereka gak bawa surat perintah penggeledahan. Satu jam kemudian, petugas balik lagi ke rumah Zaki sambil membawa surat perintah. Tapi saat mulai menggeledah, mereka gak menemukan bukti apapun. Sebelum pergi, salah satu petugas malah nyeletuk. Saya tahu kok berliannya di mana? Apa kamu tahu juga? Saat polisi pertama kali datang ke lokasi, rambut Zaki jauh lebih pendek. Tapi tiba-tiba, rambutnya jadi panjang. Pasti dia pakai wik tuh dan berliannya diumpetin di dalamnya. Pada selasa sore, cowok ini lapor ke polisi karena mobilnya digondol maling. Setelah mendengarkan kronologinya, Pak Budi memintasi pelapor untuk mengantarnya ke TKP. Sesampainya di bioskop, cowok itu bilang kalau dia dan istrinya kemarin sempat nonton film di situ. Awalnya mereka memarkir mobil di parkiran, tapi setelah filmnya selesai, mobil itu sudah hilang. Nah, setelah mencermati area sekitar, Pak Budi langsung tahu pencurinya. Memangnya siapa? Tidak ada pencurian sama sekali kok. Cowok itu ngarang-ngarang cerita biar dapat uang asuransi. Padahal di papan pengumumannya tertulis kalau hari Senin tidak ada film. Pengusaha tajir Maria Wilona suka banget ngoleksi karya seni kuno. Suatu hari, dia membeli patung Tiongkok yang bernilai seni tinggi. Dia menyimpannya di berangkas kantor sebelum balik kerja, tapi keesokan harinya patung itu sudah hilang. Polisi kemudian menetapkan tiga bawahan Maria sebagai tersangka. Saat diinterogasi, Melinda bilang dia masih cuti sejak Senin. Rafa beralasan, saya nggak pernah ngutang-ngatik berangkas. Lagian saya kan bukan penikmat seni Tiongkok. Dan Vincent bilang dia memang masuk ke ruangan Bu Maria setelah beliau pulang, tapi cuma buat ngambil dokumen yang dia perlukan. Di antara ketiga orang ini, siapa yang udah nyolong patung Bu Maria? Pasti, Rafa. Kalau dia nggak ngambil, mana mungkin dia tahu kalau patung itu dari Tiongkok? Bang di kota A, di Bobol Maling, pelakunya memakai topi, bandana, dan kacamata hitam untuk menutupi wajahnya. Kemudian, polisi berhasil mendapatkan tiga tersangka. Perhatiin baik-baik ya, mana nih yang jadi malingnya? Bandana biasanya diikatkan di bawah telinga, tapi si pelaku mengikat bandananya biar telinganya tertutup. Mungkin dia lagi ngumpetin sesuatu di kupinya. Pencuri bang itu pasti cowok yang pakai anting besar. Pilot Panji Himawan sedang menerbangkan pesawatnya, tapi penerbangannya mengalami masalah. Dia harus segera mendaratkan pesawatnya di jalan raya. Tapi untungnya, semua penumpang dan awaknya bisa selamat karena Panji pilot yang sangat terampil. Hanya saja, dia jadi hilang ingatan setelah kepalanya kepentok badan pesawat. Di luar pesawat, dua cewek cantik sudah menghampirinya. Keduanya mengaku sebagai istrinya. Menurutmu, cewek mana nih yang berkata jujur? Cewek yang di sebelah kiri cuma robot karena di lehernya ada port USB. Monica berprofesi sebagai dosen dan kelasnya cuma dihadiri tiga mahasiswa di awal tahun ajaran baru. Setelah mengamati ketiganya, Monica langsung tahu salah satu dari mereka kelihatan aneh. Yang mana sih? Yang di tengah, dia nggak punya bayangan. Luki, seorang petugas keamanan di kapal pesiar kecil. Di tengah badai dahsyat, dia melihat Pak Lukman sudah tergeletak di lantai geladak. Setelah sadar, Pak Lukman bilang kepalanya dipukul seseorang dan dompetnya dibawa kabur. Setelah mendapatkan tiga tersangka, Luki langsung mendatangi kabin mereka untuk melakukan interogasi. Linda bilang kepalanya pening karena mabuk laut. Makanya dia cuma rebahan di kasur seharian. Dian bilang dia lagi maraton film di ponselnya dan Fadil bilang dia sedang nulis surat untuk istrinya. Setelah mendengarkan keterangan mereka, Luki langsung tahu pelakunya. Kalau kamu gimana? Pelakunya Fadil. Lihat deh isi suratnya. Tulisan tangannya rapi banget. Emang bisa ya nulis rapi itu saat ada badai? Kaila sedang melakukan perjalanan bisnis mendadak sampai gak sempat mengabari pacarnya. Dia cuma meninggalkan surat berisi petunjuk di mana di dalamnya dia menulis Aku lagi ada di kota yang 2 per 5-nya bebek, 2 per 7-nya kasuari, dan 2 per 5-nya singa. Aku masih ada di sini seminggu lagi kok. Nyusul ya? Berarti pacar Kaila harus nyusul kemana ya? Ke Bekasi dong! Amati kedua cowok ini baik-baik deh. Kira-kira siapa ya yang udah bikin grafiti di situ? Cowok yang di sebelah kiri. Hoodinya kena cipratan chat semprot tuh. Saat sedang berkendara di pedesaan kecil, Alan melihat ada mobil menabrak pohon. Kemudian seorang cowok mendekatinya sambil bilang, tolongin saya dong saat saya lagi nyetir pelan-pelan ada truk yang tiba-tiba tiba-tiba nyalip. Ya saya langsung kehilangan kendali dong. Makanya mobil saya langsung nabrak pohon. Alan kemudian mengantar cowok itu ke kantor polisi terdekat. Dan gak perlu waktu lama, mereka berhasil melihat si sopir truk yang saat itu juga mau ke kantor polisi. Tapi si sopir menyangkal kalau dia telah nyalip mobil kecil tadi. Justru dialah yang mau lapor polisi atas kecelakaan tadi. Alan pun langsung tahu siapa yang berbohong. Apa kamu sudah tahu? Lihat lagi jejak ban tadi deh. Jejak ban truk itu di atas jejak mobil kecil. Artinya, truk ini gak mungkin nyalip mobil yang lebih kecil dan sopirnya pasti sudah bohong. Sejumlah petugas polisi datang ke hotel setelah mendapat laporan kalau salah satu karyawan di situ tergeletak pingsan. Petugas langsung ngecek kamera CCTV untuk mencari tahu kejadiannya tapi penjahatnya gak tertangkap kamera. Akhirnya mereka berhasil mendapat tiga tersangka yang semuanya tamu hotel. Sarah bilang, saya memang dengar suara berisik-berisik tapi gak berani keluar kamar karena takut. Julian bilang dia sedang ada di luar hotel untuk nunggu taksi yang akan mengantarnya keliling kota. Lalu Denny bilang dia sudah tidur di rumahnya saat terjadi insiden tersebut. Siapa yang berbohong? Denny, dia kan tamu hotel. Kenapa malah tidur di rumah? Berliana lagi sibuk menyiapin makan malam saat tiba-tiba mendengar bunyi kaca pecah. Ternyata jendela ruang tengahnya sudah pecah. Di lantai juga ada batu yang dipakai pelaku untuk memecah kaca. Tanpa pikir panjang, Berliana langsung menghubungi polisi tapi mereka gagal menangkap pelakunya. Esok harinya, saat Berliana pulang kerja, geset rumahnya sudah diberi surat kaleng. Wardana! Keluarga tetangganya kan bernama Wardana dan semuanya ada tiga orang. Marco, Rudy, dan Tanya. Lalu, siapa yang udah mecahin jendela rumah Berliana? Pelakunya Tanya Isi surat itu berbunyi pelakunya Tanya Wardana Boris punya toko besar yang menjual produk desainer mahal. Tapi belum lama ini, tokonya sering kemalingan. Jadi, Boris langsung meminta Gilang, temannya yang berprofesi sebagai polisi untuk menginvestigasi. Setelah memeriksa seisi toko selama dua jam, Gilang bisa tahu siapa pencurinya. Pencurinya ya dia sendiri. Malahan, dia bisa ngambil kacamata hitam di situ untuk membuktikan sendiri kalau keamanan di situ kacau balau. Makanya, toko Boris sering kecurian. Salah satu dari cewek-cewek ini punya anjing? Apa kamu bisa tahu yang mana? Cewek yang di sebelah kiri, anjingnya menggigiti sepatunya sampai bolong tuh. Setibanya di kantor, Ani sudah disambut oleh Erna yang bermuka murung. Rupanya, tas tangan favoritnya telah dicuri. Padahal kantor mereka cuma bisa dimasuki oleh para staff dan karyawan di situ. Kok bisa ada pencurian? Kemudian, Ani melakukan investigasi sendiri. Jovita, pegawai IT, bilang dia lagi memperbaiki komputer. Ini, si sekretaris mengaku dia lagi ngobrol dengan klien via telepon. Joko, si manajer penjualan bilang, uh, rapat non-stop selama 3 jam bikin otak ngebul aja nih, capek banget. Ani langsung tahu siapa yang mengambil tas Erna. Kalau kamu gimana? pencurinya, Joko. Saat ini baru awal jam kerja, mana mungkin dia sudah rapat sampai 3 jam? Ada 2 kota yang letaknya bersebelahan. Salah satu kota ditinggali oleh penduduk yang selalu jujur. Sedangkan kota satunya didiami oleh para pembohong. Tapi lucunya, penduduk di kedua kota sering saling berkunjung. pertanyaan apa yang harus kamu ajukan ke para pejalan kaki untuk mencari tahu kota mana yang kamu kunjungi? Coba tanyakan, apa ada pendatang di sini? Kalau dijawab ya, kamu berada di kota pembohong. Tapi kalau dijawab bukan, berarti kamu berada di kotanya orang jujur. Saat hujan, si kucing akan berada di dalam ruangan atau di basement. Saat kucing berada di dalam ruangan, tikus akan berada di dalam liang dan keju berada di kulkas. Nah, kalau kejunya berada di atas meja dan si kucing berada di basement, tikus berada di dalam ruangan. Saat ini, di luar sedang hujan dan kejunya tergeletak di atas meja. Di mana kucing dan tikus itu? Si kucing bisa berada di dua tempat, di dalam ruangan atau di basement. Tapi saat ini, si kucing gak mungkin berada di dalam ruangan karena kejunya gak berada di dalam kulkas, melainkan di atas meja. Artinya, si kucing berada di basement. Dan karena keju itu berada di atas meja dan si kucing berada di basement, si tikus pasti ada di dalam ruangan. Dora sedang dalam perjalanan ke kantornya. Saat melewati gang gelap, dia mendengar teriakan nyaring. Cewek itu segera mendekat untuk ngecek. Ada yang berseru, tolong, tolong aku. Tapi begitu Dora melihat gang itu, dia segera menghubungi polisi kemudian kabur. Kenapa? Kenapa? Itu cuma jebakan. Ada dua jenis jejak kaki menuju gang gelap tersebut, tapi gak ada jejak kaki yang keluar. kemudian 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 kemudian.